Pertama bila angin, lalu pedang terbang. Serangan Gaukuan mengungkapkan seluruh kekuatannya di alam nafas sejati. Terlebih lagi, ini terjadi setelah Wang Baole telah menghilangkan kekuatan penekan nafas sejatinya. Kalau tidak, orang bisa membayangkan bahwa dengan kekuatan penekan nafas sejati, tidak ada ahli seni bela diri kuno yang mampu menghadapinya. Inilah sifat kuat dari nafas sejati. Tatapan Wang Baole menjadi lebih cerah. Ketika dia tiba, dia sudah melakukan persiapan dan bahkan tidak berhenti sedetik pun. Pada saat bila angin dan pedang terbang muncul, dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah sarung tangan muncul. Sarung tangan ini benar-benar berwarna ungu. Tampaknya memancarkan cahaya yang aneh, dan memiliki gelombang kekuatan roh yang melingkar di dalamnya. Jelas, itu luar biasa. Objek ini adalah objek yang diambil Wang Baole setelah menghabisi pria berbaju hitam di hutan hujan Pond Cloud. Setelah itu, dia memodifikasi dan mengubahnya. Dengan demikian, harta karun ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya dapat menimbulkan angin topan, namun juga dapat menambah kekuatan seseorang. Ini adalah objek dengan kekuatan serangan terbesar yang dimiliki Wang Baole. Hampir segera setelah dia mengenakan sarung tangan itu, Wang Baole menggenggamnya dengan kuat, dan semua kidarah di tubuhnya mengalir seperti sungai yang mengalir ke dalam sarung tangan. Topan berwarna darah muncul dari sekitar Wang Baole dan meluas ke depan. Saat bertemu dengan bila angin, Wang Baole mengambil langkah besar ke depan dan mengangkat tangan kanannya untuk mengayunkannya lagi. Kali ini, tidak hanya topan, ada juga sekitar 10 pedang terbang yang muncul dengan suara mendesing. Mereka tidak menyerbu gaukuan melainkan berputar di sekitar Wang Baole, membentuk penghalang pelindung. Hal ini menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seperti bola pedang, seolah-olah hendak menembus bila angin. Suara ledakan terdengar dari pedang terbang di sekitarnya. Pedang terbang ini hancur satu demi satu, bersamaan dengan topan Wang Baole. Meski begitu, dia masih berhasil menembus bila angin. Ketika dia muncul, tepat ketika gaukuan mengirimkan tiga pedang terbangnya ke arahnya, Wang Baole meraung dan mengeluarkan artefak Dharma lainnya. Ini adalah, manik-manik yang bisa menciptakan Golden Bell Shield. Dia sebelumnya telah memurnikan beberapa manik-manik, dan saat ini, dia mengeluarkan sejumlah besar manik-manik. Alih-alih menggunakannya untuk menyelimuti dirinya, manik-manik itu melilit ketiga pedang terbang, menyebabkan ketiga pedang terbang ini terperangkap oleh lapisan perisai lonceng emas. Suara itu mengguncang langit. Ketiga pedang terbang itu jatuh, mematahkan setengah dari Golden Bell Shield. Menggunakan momen ketika pedang terbang terperangkap, kecepatan Wang Baole meletus, dan dia bergegas tepat di depan gaukuan. Gaukuan, lihat bagaimana aku mengalahkanmu hari ini. Ekspresi gaukuan berubah drastis saat dia terus mundur. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak secepat Wang Baole. Saat dia terus mengejar, mata Wang Baole menunjukkan tekadnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan melayangkan pukulan ke arah gaukuan. Wang Baole, apakah kamu ingin mati? Mata gaukuan tajam. Saat dia mundur, dia mengendalikan perisai kecil di luar tubuhnya, menggunakannya untuk memblokir. Dia mengangkat kedua tangannya hendak mengeluarkan kekuatannya. Selama perisai kecil berhasil memblokir Wang Baole, dia punya waktu untuk sekali lagi menunjukkan mantra dharmanya. Tapi kali ini, tangan kiri Wang Baole yang terangkat bergerak cepat, meraih perisai kecil. Saat dia meraih perisai kecil itu, kejutan kecil menjalar dari tangan Wang Baole ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Wang Baole bergetar, dan darah segar muncrat dari sudut mulutnya. Karena perjuangan perisai kecil ini, guncangan yang meluas ke dalam hampir membuat tangan kiri Wang Baole hancur. Dia menelan rasa sakitnya, dan dalam keganasannya, dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan meraih jari yang digunakan Gao Kuan untuk merapal mantra-nya. Saat Gao Kuan panik ketakutan, Wang Baole tertawa terbahak-bahak. Aku sudah lama ingin membengkokkan jarimu itu. Saat dia berbicara, Wang Baole dengan kasar membengkokkannya. Wajah Gao Kuan memucat. Ada rasa sakit luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di jarinya, mengganggu perapalan mantra-nya. Namun, dia masih ahli nafas sejati. Meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, meski tubuhnya tidak sekuat Wang Baole, dia masih mencapai pengayaan denyut nadi sebelumnya. Pada saat ini, dia mengabaikan rasa sakit, pembulu darah muncul di dahinya, dan tangannya yang lain mengarah ke Wang Baole. Sayangnya, kecepatannya masih terlalu lambat. Wang Baole mencibir, sudah mengangkat tangan kanannya. Dengan cepat, dengan suara cambuk, dia menendang, selangkangan Gao Kuan dengan kejam. Gao Kuan, kamu ingin mengeluarkanku. Kekuatan tendangan ini terlalu kuat, sudah mencapai batas Wang Baole. Saat tendangannya mendarat, Gao Kuan tidak dapat lagi menahan rasa sakitnya, dan dia berteriak. Tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya pada saat itu juga. Rasa sakit yang tak terlukiskan melanda tubuhnya seperti banjir, menyebabkan wajahnya berubah menjadi hijau. Saat dia berteriak, tubuh Wang Baole mendekat dalam sekejap. Dia telah menekan keinginannya untuk memukuli Gao Kuan selama hampir sebulan, dan semua rasa sakit dan penderitaannya selama bulan itu meledak pada saat ini. Gao Kuan, kamu ingin memfitnahku. Wang Baole meraung, sebuah tinju keluar dan mendarat di dada Gao Kuan. Darah muncrat dari mulut Gao Kuan, dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari selangkangannya ke seluruh tubuhnya. Namun, dia berada di alam nafas sejati, dan meskipun dia sangat marah dan kesakitan, niat menghabisi di matanya sangat mengkhawatirkan. Dalam sekejap, urat biru muncul di wajah dan sekujur tubuhnya. Dasar berengsek, mati, Gao Kuan meraung, kedua lengannya terentang, dan seluruh tubuhnya diliputi cahaya biru yang memenuhi langit. Perlahan, sosok biru keluar dari tubuhnya dan terbang ke arah Wang Baole. Sosok ini bukanlah roh, dan juga bukan jiwa esensi, tapi, mantra terlarang dari alam nafas sejati. Ia menggunakan akar roh di dalam tubuh untuk mengasimilasi musuh seolah-olah melahap mereka, melahap musuh sampai mati. Biasanya, ini hanya akan terjadi jika seseorang didorong hingga batas kemampuannya dalam masalah hidup dan mati. Tapi hari ini, Gao Kuan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Wang Baole. Murid Wang Baole menyempit, dengan nyawanya dalam bahaya, niat menghabisi juga muncul di matanya. Kamu mencari kematian, hatinya menjadi sedingin es. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggenggam sarung tangan itu erat-erat, ingin sarung tangan itu meledak. Tapi saat mantra terlarang Gao Kuan mulai berlaku dan sarung tangan Wang Baole akan meledak, seluruh puncak rektor tiba-tiba bergetar. Formasi susunan penekan yang luar biasa diaktifkan di puncak gunung, menciptakan kekuatan memukul mundur yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, benda itu mendarat di antara Wang Baole dan Gao Kuan, menghancurkan pelindung dan memaksa mereka berdua berpisah. Tubuh Gao Kuan bergetar, menghentikan penyebaran mantra terlarang. Darah muncrat dari sudut mulutnya, dan dia terjatuh kembali. Sarung tangan Wang Baole juga tidak bisa hancur sendiri. Kekuatan itu mendorong Wang Baole, menyebabkan dia tersandung ke belakang. Pada saat yang sama, tanda identitas lain muncul di tangan rektor. Token identitas ini bersinar cemerlang, bertindak bekerja sama dengan kekuatan penekan puncak. Terbukti, di saat kritis ini, rektor tidak segan-segan menggunakan formasi susunan untuk memisahkan pertarungan hidup dan mati ini. Wang Baole menyipitkan mata. Meski terkejut dengan serangan Gao Kuan, dia juga merasa menyesal. Dia berhenti dan menarik nafas dalam-dalam sebelum menangkupkan tinjunya ke arah rektor. Terima kasih, rektor. Adapun Gao Kuan, ekspresinya sangat gelap. Dia tidak memandang Wang Baole. Sebaliknya, dia memelototi rektor dan berteriak, rektor, anak ini telah menyinggung atasannya dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada saya. Saya tidak salah karena mendisiplinkannya, jadi mengapa Anda menghentikan saya? Orang-orang di sekitarnya terdiam. Di satu sisi, mereka terkejut dengan serangan Wang Baole di sisi lain. Mereka juga merasa rektor bias terhadap Wang Baole. Mengapa aku menghentikanmu? Ekspresi rektor menjadi hitam. Gao Kuan, kamu kehilangan akal sehat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menghentikan ini demi Wang Baole? Gao Kuan membeku dan tiba-tiba menatap Wang Baole, lalu kesarung tangannya. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dahinya berkeringat, dan napasnya menjadi sesak. Perlahan-lahan menunjukkan ekspresi ketakutan. Rektor mencibir dan mengabaikan Gao Kuan. Dia memandang Wang Baole, tatapannya tertuju pada sarung tangan sejenak. Wang Baole berkedip dan menyadari bahwa rektor setidaknya telah melaksanakan sebagian dari rencananya. Sebenarnya, dia telah memodifikasi sarung tangan itu, menyembunyikan sejumlah besar racun dari bayi ular putih bertulang merah. Ada banyak racun, jadi saat sarung tangan itu meledak, tubuh Gao Kuan akan larut menjadi tulang merah bahkan sebelum dia sempat merapal mantra-nya. Ini adalah kartu truf Wang Baole. Jika rektor tidak menghentikan mereka, Wang Baole bisa saja menjelaskan semua perilakunya sebagai pembelaan diri, mengingat Gao Kuan yang menyerang lebih dulu. Meskipun rektor telah menyadari rencananya, Wang Baole tidak merasa dirinya salah. Namun, setelah mempertimbangkan nasihat dari otobiografi para pejabat tinggi agar para pemimpin merasa penting dalam situasi tertentu, dia memutuskan untuk dengan patuh melepaskan sarung tangan itu dan menaruhnya di gelang penyimpanan. Menundukkan kepalanya, dia menunjukkan ekspresi menyesal. Rektor, ini salah saya karena memukul wakil rektor. Saya membiarkan emosi menguasai diri saya. Melihat penyesalan Wang Baole, kemarahan rektor agak meredah. Namun, tidak baik membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, jadi dia perlu menegur Wang Baole. Tetapi saat ini, Wang Baole mengeluarkan sebuah buku kecil, seolah-olah dia memahami maksud rektor. Dia tampak mendengarkan dengan penuh hormat, bersiap menganggupkan kepalanya kapan saja dan mencatat kata-kata rektor. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dengan kemarahan dan ketakutannya, Gao Kuan juga terkejut, dan dia menatap Wang Baole, kaget. Bahkan rektor tidak tahu harus tertawa atau menangis. Memikirkan saat Wang Baole memasuki perguruan tinggi dengan kapal penjelajah, amarahnya meredah lagi. Dia memelototi Wang Baole. Baiklah, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Saya tahu kamu menderita, tapi jangan biarkan ini terjadi lagi. Mengenai cara rektor yang menaikkan ekspektasi tinggi-tinggi kemudian menurunkannya secara perlahan, para guru dan siswa di sekitarnya tidak mempertanyakannya, bahkan di dalam hati. Mereka benar-benar yakin. Sejak Wang Baole masuk Ethereal Dow College satu tahun lalu hingga sekarang, dia telah melakukan keajaiban demi keajaiban. Terlepas dari apakah itu ujian bidang halusinasi, menjadi tiga kepala prefek, atau mengatur ulang Departemen Disiplin Perguruan Tinggi Fakultas Persenjataan Darmik, semua tindakannya telah membuat semua orang fokus pada kejayaan Wang Baole. Belum lagi perannya dalam mengusir Lin Tian Hao dan yang lainnya, menciptakan sejumlah besar boneka untuk menghadapi Fakultas Pencerahan Dow, dan pertarungan yang membuka mata dengan Zhao Yameng dalam ujian utama Universitas Dow. Semua itu hanyalah prestasinya sebagai mahasiswa. Sedangkan untuk pertarungan barusan, di mana dia menghajar wakil rektor nafas sejati saat berada di alam bela diri kuno, ini menyebabkan semua orang terlihat sangat terkejut. Rasa hormat mereka terhadap Wang Baole sekali lagi meningkat secara eksponensial. Meskipun Wang Baole menggunakan keuntungannya di Fakultas Persenjataan Darmik untuk melakukan beberapa tipu daya, bagaimanapun juga dia adalah kepala prefek Fakultas Persenjataan Darmik. Ini awalnya adalah salah satu kemampuan tempurnya. Jika dia tidak menggunakannya, maka dia akan menyianyikan satu tahun studinya. Meski demikian, meski pertarungan telah dihentikan sebelum mereka dapat menentukan pemenangnya, keberanian Wang Baole telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Tidak ada yang bisa menyebarkan apa yang terjadi di sini kepada siapapun. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dikeluarkan. Rektor segera mengirimkan perintah agar semua orang diam. Bahkan sebelum Wang Baole dan wakil rektor mulai berkelahi, rektor telah memutus spirit internet di area tersebut, mencegah semua orang terhubung ke dunia luar. Jadi, pada tingkat tertentu, pertarungan antara Wang Baole dan wakil rektor telah dibatasi pada puncak rektor. Berita itu belum menyebar, dan dengan perintah untuk tetap diam, semua orang mengetahui batas kemampuan mereka, mengangguk setuju. Sekalipun orang luar mengetahui adanya gangguan, mereka tidak akan mengetahui cerita lengkapnya. Bahkan Gao Kuan tidak berani menentang rektor setelah rektor menyatakan niatnya dengan jelas. Meski sebagian besar untuk melindungi Wang Baole, Gao Kuan tidak menentang hal ini, apalagi, dia juga tidak ingin kejadian itu menyebar. Sama seperti itu, rektor menekan sebuah insiden yang akan memicu keributan besar di tiga sekolah tinggi dao lainnya jika mereka mengetahuinya. Setelah itu, rektor membubarkan semua orang dan menatap Wang Baole. Ikut denganku. Saat dia berbicara, rektor berbalik, dan berjalan menuju aula dengan tangan di belakang punggung. Wang Baole menggosok hidungnya, dan dengan suara ia yang pelan, menundukkan kepalanya, dan mengikuti rektor dengan tatapan patuh. Seolah-olah dia akan maju membantu, seandainya rektor sedang memegang koper. Melihat Wang Baole seperti ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Gao Kuan mengertakkan gigi, diam-diam mengutuk Wang Baole sebagai gug-gug piaraan. Meskipun dia merasa tertekan, dia memiliki kekhawatiran yang lebih dalam. Memang benar, tidak ada orang biasa yang bisa membayangkannya, kegagahan Wang Baole telah melampaui imajinasinya. Semakin banyak alasan untuk segera memindahkannya. Wang Baole ini, sialan, jika aku tahu emosinya seburuk ini, bahkan berani memukulku, aku tidak akan menyinggung perasaannya. Saat Gao Kuan menjadi cemberut, puncak rektor perlahan menjadi tenang. Tidak lama kemudian, rektor kembali ke aula dan menoleh untuk melihat Wang Baole, yang mengikutinya. Saat rektor menatapnya, tekat Wang Baole untuk menoleransinya melemah hingga jantungnya mulai berdebar kencang. Ekspresinya menjadi lebih patuh, dan dia menundukkan kepalanya. Rektor, saya sangat mengerti bahwa saya melakukan kesalahan. Wang Baole, aku tahu kamu punya rahasia dan keberuntunganmu sendiri. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di dunia bela diri kuno yang bisa mengalahkan ahli nafas sejati. Begitu kata-kata ini masuk ke telinga Wang Baole, dia tampak normal di permukaan, tetapi matanya yang lebih rendah berkontraksi. Saat dia hendak berbicara, rektor mengangkat tangannya. Kamu tidak perlu berbohong untukku. Keberuntunganmu adalah milikmu. Saya tidak tertarik. Begitu pula dengan Dao Chol Lege. Ini adalah salah satu prinsip dasar dari empat sekolah tinggi Dao, dan ini juga yang membedakan kami dari vaksi lain. Saya hanya punya satu permintaan dari Anda, tatapan rektor bersinar saat dia memandang Wang Baole. Selama uji coba alam mistik ini, Anda perlu mengumpulkan spirit roots hingga 7 inci, lalu bertarung untuk spirit roots 8 inci. Terakhir, gunakan spirit root 8 inci untuk memasuki alam nafas sejati dan lanjutkan ke pulau akademi atas. Saat mengucapkan kalimat terakhir ini, ekspresi rektor tampak tegas, dan ada antisipasi yang kuat di matanya. Hati Wang Baole bergetar. Meskipun ia masih muda, ia akrab dengan otobiografi para pejabat tinggi, sehingga ia memahami prinsip bahwa rasa bersalah ditentukan berdasarkan penampilan. Itu sebabnya dia sebelumnya tidak menggunakan benih yang melahap itu. Sebenarnya, ketika dia memutuskan untuk melawan wakil rektor, dia sudah memikirkan bagaimana menjelaskan perilakunya sendiri. Namun ia tak menyangka sikap rektor akan seenak ini. Wang Baole tahu bahwa kata-kata rektor tidak palsu dan kejadian ini sejalan dengan apa yang dia harapkan dari Dao Chol Lege. Meski terharu, ia juga memahami ekspektasi rektor terhadap dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan tekat di matanya. Rektor, saya akan bekerja keras. Mendengar janji Wang Baole, rektor merasa puas. Dia duduk di samping dan menatap Wang Baole lagi. Baole, sudahkah kamu meneliti informasi yang kuberikan padamu di Slip Diok? Katakan padaku, apa itu akar roh? Wang Baole tidak berpura-pura berpikir dan langsung menjawab. Rektor, akar roh adalah nafas sejati. Ketika nafas sejati tetap berada di dalam tubuh, ia dapat berubah menjadi akar roh yang mirip dengan meridian, menyatu sepenuhnya dengan tubuh seseorang. Namun ada perbedaan dalam nafas sejati yang ditentukan oleh perbedaan panjang akar roh. Baik itu kultivasi atau merapal mantra di alam nafas sejati, semuanya memiliki keunggulan yang mengejutkan. Sampai hari ini, batas tubuh manusia adalah memadatkan akar roh berukuran 8 inci. Wang Baole berbicara cepat, dan proses berpikirnya jelas. Rektor mengangguk, memahami bahwa Wang Baole telah melakukan penelitiannya. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara. Baole, kamu harus tahu asal usul nafas sejati, bahwa itu datang dengan pedang kuno, yang tersimpan di dalam pecahannya yang jatuh. Alasan perguruan tinggi etiril dao menjadi salah satu dari empat perguruan tinggi dao yang menjadi anggota aliansi adalah karena perguruan tinggi etiril dao melakukan pengorbanan terbesar 38 tahun yang lalu dengan imbalan pecahan. Potongan-potongan ini berisi teknik budidaya, informasi, dan pesan itu adalah dasar dari etiril dao cholege. Pada saat yang sama, nafas sejati yang dikandungnya adalah salah satu komponen utama alam mistik Universitas Etiril Dao. Tetapi alam mistik Universitas Etiril Dao kami hanya untuk siswa biasa. Ini karena pecahannya terlalu kecil, dan jarang melihat nafas sejati yang panjangnya lebih dari 6 inci. Saat dia mengatakan itu, Rektor memandang Wang Baole. Baole, tahukah kamu di mana pecahan terbesar bisa ditemukan? Wang Baole segera merasakan bahwa Rektor akan berbagi rahasia dengannya. Jadi, dia segera memasang ekspresi yang menunjukkan dia mendengarkan dengan cermat. Bagian terbesar yang hancur secara kolektif disebut Desa Nafasroh. Itu terletak di barat daya federasi di Gurun Tandus. Adapun ukurannya, sebesar setengah dari kota etiril. Suara Rektor bergema, dan cahaya menakjubkan muncul di matanya. Begitu besar, mata Wang Baole melebar, dan dia menarik nafas. Awalnya, ada banyak pertarungan hidup dan mati antar sekte yang berbeda karena pecahan ini. Apakah itu perusahaan trilunaris dengan sumber daya paling banyak, atau dua sekte yang melihat ke masa lalu, sekte senja galaksi dan sekte sambungan manifestasi plume, atau klan langit lima generasi dengan warisan seribu tahun, ada juga para senator dari federasi, mereka semua bertarung mati-matian dengan empat dao koleges. Pada akhirnya, keempat dao koleges berhasil menang. Hanya saja pecahannya terlalu besar, dan terdapat medan magnet misterius, jadi kami tidak dapat mengambilnya. Tapi sejak saat itu, keempat dao kole mengendalikan bagian ini, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Dan tempat selanjutnya yang harus kalian tuju adalah, Desa Nafasroh. Ekspresi rektor menunjukkan sedikit kebanggaan. Wang Baole merasa terharu. Informasi yang diberikan rektor kepadanya tidak ada jejak berita ini, jadi ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Meskipun dia tahu bahwa dao kolege kuat, hanya pada saat inilah dia benar-benar memahami kekuatannya. Desa Nafasroh menyimpan banyak akar roh nafas sejati, tetapi karena medan magnetnya terlalu aneh, akar roh nafas sejati ini tidak dapat berkembang. Pada saat yang sama, sulit bagi orang luar untuk masuk. Hanya sekali setiap beberapa tahun akan ada periode pelemahan alami. Rektor berhenti dan menunggu Wang Baole mencerna kata-katanya sebelum melanjutkan. Baru saat ini orang bisa masuk. Faktanya, meskipun ini adalah periode melemahnya, masih ada kekuatan memukul mundur yang menekan orang-orang yang telah mencapai nafas sejati. Jadi ahli ranah Trubrea tidak bisa masuk. Bahkan jika kamu mencapai nafas sejati di dalam, kamu akan dikeluarkan. Namun menurut akar roh yang berbeda, seseorang dapat bertahan paling lama 5 menit. Itulah mengapa pertempuran bertahun-tahun yang lalu terjadi di luar, menjaga bagian dalam tetap sempurna. Itulah sebabnya, setiap kali alam mistik terbuka, itu juga merupakan eksplorasi untuk 4 sekolah tinggi dao. Para siswa yang ditugaskan untuk pergi perlu mencari nafas sejati tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu sekolah tinggi dao mengumpulkan teknik budidaya, harta dharma, materi, dan informasi sebanyak mungkin. Rektor kembali menatap Wang Baole, tatapannya dalam dan antisipatif. Setelah Anda mendapatkan spirit root 8 inci, Anda dapat bertahan selama 5 menit. Anda perlu membantu Dao Kole menemukan barang berharga dengan kemampuan terbaik Anda. Wang Baole mendengar ini dan menarik nafas dalam-dalam, tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia bisa memahami tanggung jawab pertukaran untuk Dao Kolej ketika mereka membuka alam mistik semacam ini. Jadi, dia mengangguk. Namun, dia memiliki pertanyaan lain yang masih tidak dapat dia pahami. Dia melihat ke arah rektor dan bertanya, Rektor, nafas sejati seseorang adalah akar roh seseorang, dan nafas sejati berasal dari pecahan pedang besar. Tapi, bagaimana nafas sejati itu sendiri muncul, dan mengapa hal itu memungkinkan orang biasa menjadi petani kapan mereka mendapatkannya? Ketika rektor mendengar pertanyaan Wang Baole, dia terdiam. Wang Baole tidak mengejarnya untuk mendapatkan jawaban dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, rektor mengangkat kepalanya dan menatap pedang matahari ke atas, seolah tatapannya bisa menembus atap Aula. Suaranya juga menjadi serak. Anda bukan satu-satunya yang menanyakan pertanyaan ini. Ketika saya masih muda, saya juga mempunyai keraguan. Setiap kultifator pasti memiliki pemikiran serupa. Beberapa tahun yang lalu, Presiden Federasi sebelumnya, juga satu-satunya penatua tertinggi di perguruan tinggi Etiril Dao, membuat tebakan saat dia melihat pedang matahari dan mencerahkan dirinya sendiri tentang Dao. Apakah itu benar? Tidak ada yang tahu. Saya hanya akan memberikan penjelasan-penjelasannya, dan Anda tinggal mendengarkannya. Rektor membuka mulutnya perlahan, dan ekspresi Wang Baule menjadi serius saat dia mendengarkan dengan cermat. Seribu tahun yang lalu, banyak ilmuwan menggunakan berbagai metode untuk menentukan bahwa tidak hanya ada planet lain di galaksi kita yang memiliki kehidupan, ada juga peradaban lain, bentuk kehidupan lain, di alam semesta. Seribu tahun perubahan, dan perlahan terbukti. 30 tahun yang lalu, pedang kuno berwarna perunggu kehijauan itu membuktikannya lebih jauh lagi. Di alam semesta, ada peradaban lain. Dan yang jelas, salah satu dunia yang berisi peradaban adalah tempat asal pedang kuno berwarna perunggu kehijauan. Di sana, kehidupannya mirip dengan kehidupan kita, tetapi ada satu perbedaan besar. Mereka, disebut kultifator. Saat dia berbicara, ekspresi rektor menunjukkan kekagumannya. Ada pun Wang Baule, emosinya seperti badai yang menggelora. Di lima puncak di hutan hujan Pond Cloud, dia telah melihat beberapa pemandangan, dan dia tahu bahwa, apa yang dikatakan rektor adalah benar. Di dunia itu, mungkin ada harta karun di mana-mana, atau mungkin spirit ki begitu kental sehingga tidak dapat dijelaskan. Terlepas dari metode apapun, itu dapat membuat tubuh manusia membentuk akar roh dan mulai berkultifasi. Seiring berjalannya waktu, mungkin harta karun semakin langka, mungkin spirit ki menjadi tipis, atau mungkin karena alasan lain, bagaimanapun juga, terjadi perang. Perang ini pasti sangat merusak, jadi pedang besar ini terbang dengan kekuatan dan harapan terakhir dunia itu. Atau mungkin mereka berencana mencari tempat lain untuk tinggal, berkembang biak, dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Itu sebabnya pedang besar itu pasti memiliki salah satu harta penyimpan nafas sejati milik sekte itu. Semua orang di sekte itu pasti telah memadatkan akar roh mereka ke dalam pedang, untuk meneruskan benih kekuatan mereka kepada murid-murid masa depan. Rektor terdengar menyesal, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tapi sayang sekali, di tengah perjalanannya, pedang itu pasti menemui suatu situasi, hancur setelah dihancurkan. Akhirnya mendarat di tata surya kita. Saat melewati matahari, gagang dan bagian pedangnya hancur, dan penyimpanan nafas sejati terbuka, menyatu dengan pecahan, tersebar ke seluruh langit berbintang. Mendengar kata-kata Rektor, hati Wang Baole sangat tersentuh. Dia memikirkan pemandangan yang dia lihat di lima puncak hutan hujan ponk laut, keindahan yang tak tertandingi dalam satu generasi, dan semua pemandangan dunia yang sedang dihancurkan. Kata-kata Rektor membekas di hatinya, dan Wang Baole merasa ada jawaban mendasar untuk semua ini. Tetapi kalau seperti ini, berarti, ada batasan jumlah orang yang bisa menjadi kultifator. Wang Baole segera melihat masalahnya dan memandang Rektor. Rektor tampak terkesan. Dia mengangguk, dan nadanya menjadi lebih bersemangat. Itu benar. Bagi kami, kedatangan pedang kuno berwarna perunggu kehijauan adalah sebuah kesempatan keberuntungan dan ciptaan bagi dunia kami. Dengan kesempatan ini, kemajuan yang dicapai para kultifator, bergantung pada diri kita sendiri. Untuk hidup di dunia revolusioner seperti ini, orang-orang dari generasi saya tidak layak. Pertanyaan Wang Baole sepertinya telah menggugah emosi Rektor. Rektor tertawa dan berdiri, menggunakan jarinya untuk menunjuk ke daerah berkabut di Pulau Akademi Atas. Wang Baole, tahukah kamu tempat seperti apa Pulau Akademi Atas itu? Hanya ahli trubreat yang bisa masuk, dan itu adalah jantung sebenarnya dari etiril Dao Cholege. Jika kita mengkategorikan berdasarkan informasi pada Pedang Besar, membandingkan Akademi Bawah Pulau Dao Chole dengan Sekte, kita hanyalah Sekte Luar. Kalian semua adalah murid Sekte Luar. Hanya mereka yang telah memasuki Pulau Akademi Atas yang dianggap sebagai bagian dari Sekte Dalam. Sekte Luar, Sekte Dalam, Wang Baole merasa komunikasi dengan Rektor ini seperti sambaran petir yang mengoyak dunianya. Dalam sekejap, dia memahami banyak hal. Hanya orang-orang dari Pulau Akademi Atas yang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota pemerintah federasi. Di federasi era Spirit Inception, tingkat budidaya dan posisi pemerintahan berhubungan langsung. Yang lemah, tidak punya hak untuk membawa kita menuju masa depan di era ini. Rektor tertawa, tatapannya mengungkapkan dorongan dan harapannya. Jadi, kamu harus menjadi ahli nafas sejati, dan kamu harus memasuki Pulau Akademi Atas. Mendengar kata-kata Rektor, Wang Baole menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Dia merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang desa nafas roh dan Pulau Akademi Atas. Setelah itu, Rektor memberitahu Wang Baole lebih banyak tentang lingkungan desa nafas roh. Dia memberi Wang Baole Slip Giok berisi instruksi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di desa nafas roh. Saat itulah Wang Baole pergi. Dia kembali ke puncak persenjataan Dharmik. Karena perintah Rektor untuk tetap diam, tidak ada orang luar yang tahu tentang pertarungannya dengan wakil Rektor. Melihat hari keberangkatan sudah dekat, Wang Baole segera pergi ke Gua Kualiro untuk mengatur dan memperbaiki artefak Dharma miliknya. Dia juga fokus menyerap poin-poin penting yang perlu dia perhatikan untuk mencapai nafas sejati. Sebenarnya banyak hal yang perlu diingat saat menyerap spirit root. Mata Wang Baole bersinar. Menurut pengenalan Slip Giok, desa nafas roh memiliki akar roh nafas sejati dalam jumlah besar. Akar roh ini tidak mati sebaliknya, mereka memiliki sifat roh mereka sendiri, menyebar ke seluruh wilayah desa nafas roh. Semuanya berkisar dari 1 inci hingga 8 inci, dan 1 inci adalah yang paling umum, dan semakin langka seiring bertambahnya panjang. Bahkan ada spirit root 9 inci, tapi sayang sekali tubuh manusia tidak bisa menyerapnya. Ada dua kesulitan dalam menyerap spirit root. Yang pertama, setiap spirit root secara otomatis akan mencari orang yang ditakdirkannya. Jadi, daripada mengatakan bahwa orang telah menemukan akar roh mereka, itu lebih seperti akar roh menunjuk padanannya. Hanya orang yang dipilih oleh spirit root yang dapat menyerapnya. Jika orang tersebut tidak dipilih, mereka tidak akan bisa menyatu, dan akan ada efek menolak. Jika ada yang terus menyerapnya dengan paksa, nyawanya akan dalam bahaya. Cara spirit root memilih orang itu sederhana, setelah ia memilih seseorang, ia akan mengambil penampilan orang itu. Seperti itu, itu hanya akan menjadi takdir orang itu. Hanya saja desa nafas roh memiliki banyak akar roh, jadi seseorang perlu mencari secara ekstensif. Ada pun poin kedua, itu adalah metode menyerap spirit root. Menurut penelitian yang dilakukan oleh federasi, hanya ada satu cara untuk sukses tanpa kerugian. Itu adalah metode substitusi. Setiap orang harus terlebih dahulu menyerap spirit root satu inci, menekannya agar tidak ada terobosan. Dengan dasar dari akar roh satu inci, seseorang harus menyerap akar roh dua inci yang ditakdirkan untuk menggantikannya. Jika tidak ada fondasi satu inci, tidak ada cara untuk menggantinya dengan dua inci. Dengan menggunakan metode ini untuk mendapatkan fondasi berukuran dua inci, seseorang kemudian perlu mencari penggantinya yang berukuran tiga inci. Dengan metode ini, seseorang harus mengikuti langkah-langkah untuk mendapatkan spirit root tujuh inci. Menemukan spirit root delapan inci bergantung pada keberuntungan. Federasi telah menjuluki spirit roots delapan inci sebagai spirit roots serbaguna. Tidak perlu ada takdir. Selama seseorang memiliki fondasi akar roh berukuran tujuh inci, mereka dapat menyerap akar roh berukuran delapan inci ke dalam tubuh mereka. Hanya saja spirit roots delapan inci terlalu langka. Setiap kali desa nafas roh dibuka, jumlahnya kurang dari sepuluh. Setelah meneliti slip giok dengan benar, Wang Baole mengerti. Dia berpikir dalam diam untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk membuat artefak Dharma sesuai dengan situasinya. Persis seperti itu, tiga hari berlalu. Saat senja hari ketiga, perjalanan mereka akhirnya dimulai. Menjadi bagian dari seribu siswa terbaik dalam ujian, Wang Baole memasuki kapal penjelajah hijau yang dibuat khusus, memulai perjalanan ke desa spirit breat. Zhuoyifan, Zhaoyameng, Dumin, dan yang lainnya juga ikut serta. Rektor memimpin rombongan, diikuti oleh banyak guru. Bahkan ada, Wang Baole telah memperhatikan bahwa ada beberapa orang di kapal penjelajah itu mengeluarkan aura seorang ahli. Jelas sekali, mereka adalah kultifator dari Pulau Akademi Atas. Wang Baole tidak tahu persis berapa banyak yang ada di sana, tapi dia memperkirakan setidaknya ada sepuluh. Ada beberapa yang mengeluarkan kekuatan penekan yang mirip dengan Rektor. Selain menemani kami, mereka mungkin akan berjaga di luar desa nafas roh untuk mencegah orang luar masuk, jauh di dalam pikirannya, Wang Baole menarik kesimpulannya sendiri dari rahasia yang dikatakan Rektor pada dirinya sendiri, dan menemukan jawabannya sendiri. Kapal penjelajah yang dibuat khusus ini jauh lebih cepat dari kapal penjelajah biasa. Bahkan jika ia menghadapi badai elektromagnetik atau binatang buas di langit, ia dapat sepenuhnya mengabaikan dan melewatinya. Jadi, meskipun desa nafas roh jauh, mereka hanya membutuhkan satu hari untuk mencapainya. Waktu berlalu, dan saat kapal penjelajah meninggalkan protektorat perguruan tinggi Ethereal Dao dan membubung tinggi di langit, semua siswa menerima pemberitahuan dari Rektor. Ketika mereka berkumpul di tingkat atas kapal penjelajah, Rektor tiba dan memperkenalkan alam mistik yang akan mereka masuki dan persyaratannya. Apa yang dia katakan kira-kira mirip dengan apa yang dia katakan pada Wang Baole sebelumnya. Meski tidak sedetail itu, namun tetap memungkinkan orang untuk memahami alasannya secara utuh. Saat semua orang menarik nafas dan mengungkapkan keterkejutan mereka, Wang Baole memperhatikan bahwa Zhuoyifan, Zhao Yameng, dan siswa yang lebih tua lainnya tidak tampak terkejut. Mereka mungkin seperti saya dan sudah mengetahui semua ini sebelumnya, pikir Wang Baole dalam-dalam. Tatapan Rektor menyapu kerumunan saat dia berbicara dengan lembut. Selanjutnya, kalian semua akan mendapatkan Slip Geok. Ada dua kegunaan. Pertama, semua dering transmisi suara akan gagal di alam mistik. Meskipun Slip Geok ini tidak dapat mengirimkan suara, namun dapat mengirimkan sinyal bahaya di area tertentu. Anda semua adalah mahasiswa etiril Dao Cholege, dan saya harap Anda dapat saling membantu. Kedua, Slip Geok berisi informasi tentang siswa muda yang menjanjikan dari tiga Dao Colleges lainnya dan beberapa informasi mereka. Anda dapat melihatnya di waktu yang tersisa, dan mempersiapkan diri Anda sesuai dengan itu. Lagipula, meskipun keempat Dao Colleges adalah aliansi dengan dunia luar, kami masih bersaing satu sama lain secara internal. Kalian semua harus membuat etiril Dao Colleges bangga. Setelah selesai, rektor menasihati mereka sekali lagi sebelum berangkat. Para guru kemudian mulai membagikan Slip Geok. Segera, semua orang menerima Slip Batu Geok dan melihatnya dengan saksama. Wang Baole tidak terkecuali. Dia dengan cepat mengirimkan energi rohnya ke dalam Batu Geok. Segera, otaknya menunjukkan banyak gambar, pengenalan mengenai tiga sekolah tinggi Dao lainnya, dan informasi tentang siswa muda yang menjanjikan dari perguruan tinggi lain. Segera, seruan terkejut terdengar di antara kerumunan. Perguruan tinggi Dirdao Putih sangat kuat. Begini, ada seorang gadis bernama Li Yi yang sebenarnya sama seperti Zhao Yameng, terlahir dengan tubuh roh. Informasinya mengatakan bahwa itu adalah tubuh roh api. Pertarungan sebelumnya mengatakan bahwa saat dia menyerang, dia dapat menghancurkan seluruh area. Dia bisa disebut tak tertandingi. Ada juga seseorang bernama Zuo Yixian di White Dirdao Cholege. Namanya sangat mirip dengan Zuo Yifan, dan, dia juga menantang surga. Bukan saja dia adalah kepala prefek Fakultas Tempur Universitas White Dirdao, dalam kompetisi Universitas White Dirdao, dalam lima pertandingan, dia mengalahkan semua lawannya dengan satu jari. Holy River Daokole juga bagus, dengan banyak orang yang terampil. Ada seseorang bernama Wu Fan. Informasi tersebut mengatakan bahwa dia telah mempelajari alkimia, dan dia mendekati standar seorang master alkemis resmi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada juga Sun Yun dari White Dirdirdao Cholege. Dia berasal dari Fakultas Formasi Arai, dan dia sendiri yang telah menciptakan gelombang besar. Informasi tersebut memberikan pujian yang tinggi untuknya. Seruan kaget terus berdatangan. Tiga sekolah tinggi dao lainnya memiliki terlalu banyak ahli di antara siswanya. Perguruan tinggi dao Sungai Suci dan Rusa Putih tidak terlalu buruk, namun perguruan tinggi cabang Rusa Putih memiliki begitu banyak ahli sehingga Wang Baoleh merasa hal itu tidak adil. Tidak ada jalan lain. Itu sebabnya White Dirdao Kolege adalah perguruan tinggi terbaik di Federasi, Gumam Wang Baoleh pada dirinya sendiri. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Zhuoyifan tampak mengerikan, dan dia tidak bisa tidak mengingat Zhuoyixian dari Universitas White Dirdao. Anehnya, dia mendekati Zhuoyifan. Hei, Zhuoyifan. Orang bernama Zhuoyixian itu, apakah dia saudaramu? Ivan 1 dan Yixian 2, jika kalian benar-benar bersaudara, ayahmu benar-benar tahu cara memilih nama 3. Mendengar kata-kata Wang Baoleh, ekspresi Zhuoyifan menjadi lebih buruk. Dia mencibir dan mengabaikan Wang Baoleh. Dia mencengkeram batu giyok itu erat-erat dan berjalan jauh. Kenapa kamu mencibir? Saya hanya bertanya apakah anda ada hubungan keluarga. Wang Baoleh melotot, merasa bahwa amarah Zhuoyifan terlalu pendek. Dia juga mencibir dan pergi. Saat langit di luar mulai gelap, semua orang mulai kembali ke kamar masing-masing. Dengan itu, suatu malam berlalu. Saat senja di hari kedua, pedang matahari berwarna buah persik, dan awan tampak terbakar. Saat kapal penjelajah itu melambat, semua pasir dari alam mistik muncul di depan semua orang. Saat senja, pasir dihujani cahaya merah yang hangat. Samar-samar para siswa dapat melihat beberapa tulang binatang. Panas yang tiada henti terus menerpa mereka, seolah ingin membersihkan daratan dari semua airnya. Kekuatan penekan yang lebih mengejutkan sepertinya muncul dalam gelombang dari pasir, menyebabkan kapal penjelajah tersebut kehilangan stabilitasnya, berguncang dari sisi ke sisi, terutama lapisan luarnya. Yang sepertinya merupakan pertanda terbakar. Temperaturnya sangat tinggi sehingga seolah-olah membuat bumi terbakar. Jika ada yang meninggalkan perlindungan kapal penjelajah, sepertinya mereka akan segera kehilangan semua air di tubuhnya, dan nyawa mereka akan dalam bahaya. Adegan ini mengguncang hati para siswa di kapal penjelajah tersebut. Mata Zuoyifan berbinar, Zouya mengtampak tenang, tetapi matanya bergetar. Orang lain mempunyai reaksi serupa. Nafas Wangbaole juga bertambah cepat, dan dia mundur beberapa langkah, tanpa sadar menjauh dari pegangan kapal penjelajah. Hal baiknya adalah tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi di tengah panas, yang melawan suhu. Pembakaran di dalam mobil juga berhenti, dan udara otomatis kembali normal, menyebabkan detak jantung semua orang melambat. Perlahan-lahan, di tepi pandangan mereka, samar-samar mereka bisa melihat sebuah oasis besar. Batas oasis ini sangat besar, seolah-olah membentuk ruang tersendiri. Tampaknya ada gunung dan sungai di dalamnya, dengan gunung tepat di tengahnya. Namun secara keseluruhan, tampilan area tersebut tidak terlalu jelas. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang mengelilingi oasis ini, mempengaruhi penglihatan seseorang, menyebabkan segala sesuatu tampak terdistorsi dan mencegah masuknya nafas sejati. Di samping oasis ini, ada pelabuhan udara kecil dengan lapangan umum. Pada saat itu, pelabuhan udara memiliki kapal penjelajah berwarna putih, hitam, dan oranye. Ada juga sekitar seribu orang, mengenakan jubah putih, hitam, dan oranye yang sama, berkumpul di alun-alun. Ada layar yang mengelilingi lapangan umum. Saat gelombang panas menyingkirkan pasir, ada jalan kecil yang menghubungkan ke oasis. Sepertinya inilah satu-satunya cara aman untuk memasuki oasis. Sedangkan untuk area di luar alun-alun yang tidak dilindungi tirai, suhunya masih tinggi, dan tidak ada orang biasa yang bisa bertahan di sana. Di samping alun-alun, terdapat tugu batu setinggi puluhan kaki dengan ukiran tiga kata di atasnya. Desa Nafasroh Tempat ini adalah pecahan-pecahan terbesar di bumi di bawah kendali empat sekolah tinggi dao, Desa Nafasroh. Tiga kapal penjelajah yang sudah ada di sana berisi orang-orang dari tiga dao koleges lainnya. Karena perguruan tinggi etiril dao adalah yang terjauh, merekalah yang terakhir tiba. Saat mobil penjelajah dari etiril dao kole mendekat, semua siswa dan guru dari tiga dao kole lainnya mengangkat kepala untuk melihat. Di bawah tatapan mereka, kapal penjelajah dari etiril dao kole perlahan memasuki layar pelindung dan akhirnya mendarat di tempat kosong. Dengan para guru dao kole membuat pengaturan, semua siswa turun dari kapal penjelajah. Perhatikan baik-baik, mereka yang mengenakan pakaian putih berasal dari white deer dao colege, yang berkulit hitam berasal dari perguruan tinggi cabangnya, dan yang berwarna oranye berasal dari holy river dao colege. Saat para siswa turun dari mobil, para guru etiril dao kole memulai penjelasan mereka. Wang Baole berjalan di antara kerumunan, menatap layar pelindung dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengarkan para guru, dia melihat orang-orang dari dao kolege selainnya, tatapannya menyapu mereka dan mencari siswa yang dia lihat di slip giyok. Segera, dia menemukan liyi dari Universitas White Deer Dao, yang memiliki tubuh roh api. Liyi ini bertubuh mungil dan cantik, dengan kuncir kuda dan mengenakan jubah tau seputih salju, yang membuatnya tampak seperti peri. Namun saat ini, dia tidak memperhatikan orang-orang dari etiril dao colege. Sebaliknya, dia sedang melihat ke cermin kecil dan mengoleskan bedak di wajahnya. Dia bahkan sesekali menyesuaikan sudut cermin, ekspresinya dipenuhi kepuasan dan kekaguman. Wang Baole dan banyak lainnya melihat ini dengan terkejut. Wang Baole mengerutkan kening. Bagaimana bisa seorang siswa dari generasi saya menjadi begitu narsis? Wang Baole tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, merasa bahwa perguruan tinggi dao rusaputih memang seperti itu. Terperangkap dalam emosinya, dia juga mau tidak mau mengeluarkan cermin untuk melihat dirinya sendiri sebelum diam-diam meletakkannya. Dia terus mengamati orang-orang dari tiga dao koleges lainnya. Segera, dia melihat Wu Fan dari perguruan tinggi cabang rusaputih dan Sun Yun dari perguruan tinggi sungai Suci Dao. Dia bahkan memperhatikan sosok Zuo Yixian yang tinggi dan lurus, yang terlihat sangat mirip dengan Zuo Yifan. Mereka sangat berhubungan. Beberapa orang tidak memiliki gambar di slip giyok yang diberikan oleh Ethereal Dao Cholege, dan Zuo Yixian adalah salah satunya. Saat ini, ketika Wang Baole melihat wajahnya untuk pertama kali, dia terkejut dan berbalik mencari Zuo Yifan. Tapi Zuo Yifan sudah menghilang di kejauhan. Tersembunyi dari pandangan Wang Baole, dia menatap Zuo Yixian, mengepalkan tinjunya lagi. Pada saat yang sama, saat perguruan tinggi Ethereal Dao sedang mengukur perguruan tinggi Dao lainnya, perguruan tinggi Dao lainnya juga mengawasi mereka. Mirip dengan slip giyok dari Ethereal Dao Cholege, tiga dao kole lainnya memiliki barang serupa. Saat ini, selain mengawasi siswa yang lebih tua, ketiga sekolah tinggi Dao juga mengawasi Zuo Yifan, Chen Zhiheng, Linan, dan yang lainnya, terutama, Zhao Yameng dan Wang Baole. Tertarik pada Zhao Yameng adalah hal yang sangat normal. Ketidakpedulian dan kecantikan Zhao Yameng membuat kemanapun dia pergi, dia akan segera diperhatikan oleh orang-orang. Seolah-olah dia secara alami menarik, memukau semua anak laki-laki dari tiga Dao Koleges lainnya. Bahkan Dumin menarik banyak perhatian. Lagi pula, seiring perkembangan tubuhnya, wajah aslinya yang cantik dan tinggi badannya membuatnya semakin menonjol. Adapun Wang Baole, ketenarannya telah menyebar terlalu jauh. Selain itu, dia memiliki sosok yang sangat istimewa, jadi tidak mungkin dia luput dari perhatian. Bahkan Wang Baole sendiri punya petunjuk. Dia berkedip dan menghela nafas tak berdaya pada siswa yang lebih tua dari Dao Kolegnya. Orang tampan akan selalu diperhatikan kemanapun mereka pergi. Lihatlah betapa rendah hati saya, namun mereka masih melihat saya. Katakan padaku, haruskah aku mendukung Zhao Yameng. Dengan begitu, Dao Koleh lainnya tidak perlu khawatir apakah mereka harus melihatnya atau aku. Saat Wang Baole menghela nafas, siswa yang lebih tua di sebelahnya memandangnya dengan aneh. Siswa yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, mengabaikan Wang Baole. Sama seperti para siswa dari empat sekolah tinggi Dao saling memandang dan memperkuat kesan mereka sendiri, para rektor, guru, dan penggarap dari empat sekolah tinggi Dao juga berkumpul bersama. Setelah berbicara dan tertawa, mereka memperhatikan waktu. Rektor dari keempat Dao Koleh menjadi serius. Tidak banyak waktu tersisa. Kita juga harus bersiap. Saat gelombang magnet naik, buka alam mistik. Usai berdiskusi, keempat rektor memberi perintah. Segera, para kultifator yang mengikuti empat Dao Koleges segera menyebar. Berjumlah total sekitar seratus, mereka semua duduk bersila di sekitar alun-alun, menunggu dalam diam. Melihat pergerakan semua orang, empat ribu siswa dari empat Dao Koleges semuanya terdiam. Saat malam tiba, distorsi di depan dan sekitar alun-alun semakin intensif dan semakin kuat. Itu menutupi seluruh area penglihatan, dan tanah mulai memancarkan cahaya. Di bawah langit malam, cahaya ini semakin kuat hingga benar-benar meledak menjadi gemerlap. Itu menyebar ke segala arah, menutupi langit malam. Dari jauh, tampak seperti bola api yang membubung menuju cakrawala. Seluruh langit telah dicat. Dengan warnanya, langit tampak seperti mimpi. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, sehingga mengejutkan banyak siswa. Rektor dari empat Koleges semuanya mengangkat kepala, masing-masing membuat gerakan jari selama mantra. Di antara mereka, rektor Universitas White Deer Dao tiba-tiba berbicara. Rekan Daois, berangkat. Saat kata-katanya keluar, suara gemuruh muncul dari alun-alun. Ratusan kultifator semuanya membuat gerakan jari selama mantra, energi roh meledak di tubuh mereka. Pada saat itu, kekuatan dari formasi susunan naik ke langit, seolah-olah melenyapkan prahara. Ia menyapu seluruh area dan kemudian bergerak di sepanjang tempat pertemuan alun-alun dengan samudera hijau, berguling menuju samudera hijau. Kemanapun ia lewat, gemuruhnya akan mengguncang langit dan bumi, suaranya bergemat tanpa henti di telinga. Saat badai dan api dari lautan hijau bertemu, apinya miring, seolah-olah nyala api tertiup angin. Sementara itu condong ke satu arah, tempat di mana badai itu berdiri mulai menunjukkan beberapa kelemahan. Masih belum masuk, rektor dari Ethereal Daokolemen atap mereka dengan mata terbelalak. Dia meneriaki mereka dengan pelan, suaranya meledak seperti guntur. 4.000 siswa di alun-alun menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan batin mereka. Masing-masing dari mereka meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju oasis dalam kebingungan. Huang Gui, Wang Baole senang. Kegembiraannya saat melihat seseorang yang dikenalnya telah menghapus keterkejutannya sebelumnya. Orang di sampingnya adalah seseorang yang diatemui di pertemuan dari kampung halamannya, yang telah memasuki Universitas Holy River Dao dan menjadi kepala prefek vegetasi. Huang Gui sudah lama memperhatikan Wang Baole. Hanya saja pertemuan siswa itu terasa canggung, jadi dia terlalu malu untuk menyapa Wang Baole. Saat ini, melihat Wang Baole benar-benar mendatanginya dan memanggil namanya, dia ingin berbicara dengannya. Namun pada saat ini, mereka mendengar suara yang menghina. Kamu adalah Wang Baole, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan berat badanmu sendiri, sepertinya kamu tidak seberapa. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda jangkung dan kurus, mengenakan jubah hitam daois Universitas Cabang Rusa Putih. Dia tidak menyembunyikan cibiran dan provokasi di matanya. Menjadi sasaran tanpa alasan, Wang Baole melotot. Cemburu pada ketampanan orang lain. Siapakah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa ini? Huang Gui, apakah kamu mengenalnya? Huang Gui mengerutkan alisnya. Dia lebih dekat dengan Wang Baole, dan melihat seseorang mengejek Wang Baole di depannya membuatnya tidak nyaman. Lagipula, semua orang yang bisa masuk ke empat dao kole lainnya biasanya tidak sebodoh itu untuk berbicara tanpa berbahasa basi, kecuali mereka menyimpan dendam terhadap orang lain. Pemuda jangkung dan kurus mendengar kata-kata Wang Baole dan mencibir. Aku ingin memberitahumu bahwa kepala tiga kepala perguruan tinggi etirial dao tidak ada bandingannya dengan perguruan tinggi cabang Rusa Putih. Jadi, jangan bertingkah seolah kamu benar-benar baik. Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan arogan dan ingin pergi. Tapi dia tidak mengerti Wang Baole. Saat dia berbalik untuk pergi, Wang Baole melotot dan mengambil langkah besar ke depan. Saat pemuda itu membeku, Wang Baole mengangkat tangan kanannya dan meraih jari pemuda itu, memutar dan mengaum. Panggil aku ayah. Wang Baole menyerang terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan, huang gui. Wang Baole telah meraih jari pemuda itu dan membengkokkannya ke atas. Rasa tajam segera menyebar dari jari pemuda itu ke seluruh tubuhnya. Ah! Lepaskan! Lepaskan! Teriak pemuda itu. Dia belum pernah mengalami pengalaman seperti itu dalam hidupnya, dan tangisannya sangat menyedihkan. Tubuhnya mulai membungkuk tanpa sadar. Wang Baole mendengus. Dia merasa bahwa dia sudah sangat rendah hati karena dia tidak mengganggu siapapun. Namun, orang ini sebenarnya datang untuk mengejeknya karena alasan yang membingungkan. Dia tidak dapat menoleransi hal ini. Dia melotot dan berteriak padanya, cepat. Teman sekolah lainnya memasuki alam mistik, panggil aku ayah. Wajah pemuda itu pucat, dan dia ingin berjuang. Namun, cengkraman Wang Baole terlalu kuat. Keterbatasan persendiannya menyebabkan pemuda tersebut merasakan sakit yang luar biasa setiap kali dia bergerak, sehingga dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkramannya. Di saat yang sama, semua orang akhirnya berhasil bereaksi. Mereka menatap dengan mata terbelalak. Serangan Wang Baole benar-benar terlalu cepat, dan tangisan pemuda itu sangat menyedihkan. Bahkan beberapa siswa di depan yang mendekati pintu masuk alam mistik mendengar suara itu, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Saat itu juga, obrolan keras mulai menyebar. Seseorang sedang berkelahi. Mereka terlalu cemas. Kami bahkan belum memasuki alam mistik. Saat orang-orang mulai mendiskusikan masalah ini, para siswa dari perguruan tinggi cabang rusaputih menjadi marah melihat salah satu dari mereka dipukul. Mereka berjalan keluar dan berteriak ke arah Wang Baole. Berhenti. Saya kenal dia, dia adalah Wang Baole dari Ethereal Dao Cholege. Dia keterlaluan. Saat para siswa dari perguruan tinggi cabang rusaputih melangkah maju, para siswa dari perguruan tinggi Ethereal Dao menolak untuk dianggap inferior dan juga melangkah maju. Dalam sekejap, terjadi keributan tepat di luar pintu masuk alam mistik. Perguruan tinggi cabang rusaputih dan perguruan tinggi Ethereal Dao akan bertarung. Saya sudah lama tidak menyukai perguruan cabang rusaputih. Mereka selalu mengjilat rektor dan meremehkan Dao koleges lainnya. Wang Baole, aku mendukungmu. Haha, aku mendengar sebelumnya bahwa setiap kali alam mistik terbuka, keempat sekolah tinggi Dao akan bertarung. Saya tidak menyangka kali ini, kami akan bertarung di luar. Saya pikir ketika semua orang memasuki alam mistik, itu akan menjadi lebih menarik. Saat para siswa saling memprovokasi, saling berteriak, dan mulai menimbulkan keributan, para guru dan kultifator dari empat universitas Dao tampak tidak senang. Dokter tua dari Ethereal Dao kole mengerutkan alisnya dan berteriak, berhenti. Apakah kalian semua sangat bebas? Segera masuki alam mistik. Saat dokter tua itu berbicara, ada seorang pria parubaya yang duduk di sebelahnya, rektor perguruan tinggi cabang Rusa Putih. Tatapannya tajam, dan suaranya seperti guntur, meledak di antara para siswa. Jika ada orang lain yang bergerak, ujian alam mistik akan dibatalkan. Kedua rektor berbicara satu demi satu, barulah keributan di luar alam mistik meredah. Wang Baole memelototi pemuda dari White Deer Brand College dan melepaskan jarinya. Saat ini, keringat sudah menyebar ke seluruh dahi pemuda itu. Wajahnya pucat, dan dia segera mundur. Ketika dia melihat Wang Baole, tatapannya dipenuhi dengan kebencian, dan dia memutuskan bahwa dia tidak akan memberi Wang Baole kesempatan jika dia bertemu dengannya di alam mistik. Hanya ketika teman sekolahnya yang lain dari Dao kole menariknya barulah dia memasuki alam mistik. Penampilan itu sangat menjengkelkan. Apakah dia ingin membalas dendam? Wang Baole mendengus dan membuang muka, mengikuti orang lain ke alam mistik. Ketika ribuan siswa memasuki alam mistik oasis, orang-orang dari empat sekolah tinggi Dao yang berdiri di luar lapangan umum mulai menyesuaikan energi roh. Setelah membubarkan prahara, mereka mencari orang lain yang mereka kenal. Beberapa dari mereka mulai mengobrol, sementara yang lain duduk bersila berkultivasi. Tempat ini tidak perlu dibuka dalam waktu lama. Saat seseorang mencapai nafas sejati, mereka akan segera dikeluarkan. Biasanya ketika sebagian besar siswa telah kembali, mereka akan membuka tempat itu lagi, sehingga siswa yang tidak beruntung dan tidak berhasil dapat keluar. Adapun rektor dari empat Dao koleges, mereka semua duduk bersama. Meskipun mereka tampak tersenyum, mereka sebenarnya saling bersaing. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan memiliki spirit root 8 inci kali ini. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aturan yang sama. Tentu, Dao kole dengan spirit root 8 inci terbanyak menang. Saat keempat rektor tertawa dan mengobrol, mereka masing-masing mengambil sebuah benda sebagai hadiah, dan meletakkannya di samping. Ada pil, bahan, artefak Dharma, walaupun semuanya berbeda, masing-masing sangat berharga. Meskipun perguruan tinggi Dao Rusaputi biasanya menang, kali ini, bahkan dokter tua dan rektor perguruan tinggi Dao Sungai Suci tampak percaya diri. Segera, keempat orang tua ini mulai berjudi. Saat orang-orang di lapangan umum menunggu, di alam mistik desa nafas roh, ribuan siswa langsung dikejutkan oleh pemandangan aneh itu. Langit di desa spirit berehat berbeda dari luar. Langit indah dan berwarna-warni, seolah-olah ada pelangi yang tak terhitung jumlahnya beredar, menyebabkan seluruh langit bersinar. Bahkan tanahnya pun berbeda. Tempat itu bukan lagi gurun, melainkan oasis berumput yang luas. Di kejauhan terlihat barisan pegunungan, sungai, dan hutan. Lebih jauh lagi, di jantung desa nafas roh, terdapat garis samar sebuah gunung besar. Gunung ini tidak terbuat dari batu tetapi, pecahan besar. Spirit Breat Village, saya pasti akan memadatkan spirit root 8 inci. Aku bisa saja masuk akademi atas 2 tahun lalu, tapi aku menunggu tempat ini dibuka. Kali ini, saya pasti akan mendapatkan spirit root 8 inci. Semua orang bersemangat. Mereka semua memahami bahwa peluang ini sangat sulit didapat. Jika mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan mendapatkan keuntungan di sana, hal ini dapat membantu mereka membangun landasan yang baik untuk budidaya mereka di masa depan. Wang Baoleh juga merasakan darahnya terbakar. Setelah mengamati situasi, ia menemukan bahwa sebagian besar orang bergerak maju dengan cepat, ada yang sendirian, ada pula yang membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Setelah berpikir, dia hendak berangkat. Namun saat ini, tiba-tiba orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Lihat ke langit. Itu adalah. Seruan kaget terus menyebar, dan Wang Baoleh juga mengangkat kepalanya. Dia benar-benar melihat sosok tak berwajah berjalan perlahan melintasi langit. Meskipun sosok ini tidak berwajah, dia dapat mengetahui dari bentuknya bahwa itu adalah seorang laki-laki. Sosoknya bersifat ilusi dan tidak menentu, namun ia dapat melihat di dalam tubuh sosok tersebut terdapat sebuah benda yang tampak seperti akar. Akar itu sangat panjang, sekitar 9 inci. Sosok itu bahkan mengeluarkan kekuatan penekan yang mengguncang semua orang. Ia berjalan perlahan dan tenang, seperti seorang raja yang berjalan di tamannya sendiri. Dikombinasikan dengan kekuatan penekan, itu sangat menarik perhatian. Seolah-olah itu membuat semua orang terlihat congkak. 9 inci, itu adalah akar roh 9 inci. Astaga, kita bisa melihat spirit Ruth 9 inci dari desa nafas roh yang legendaris saat kita masuk. Semua akar roh tidak berwajah sebelum bertemu dengan orang yang ditakdirkannya. Sayang sekali, begitu banyak orang telah mencoba tetapi gagal menyerap spirit Ruth 9 inci. Tatapan semua orang tertuju pada sosok Ruth-Ruth 9 inci yang tak berwajah, merasa tidak berdaya dan menyesal. Mereka hanya membuang muka setelah sosok itu menghilang ke langit dan kekuatan penekan menyebar. Jantung Wang Baoleh juga berdebar kencang, dan napasnya cepat. Namun dia mengerti bahwa 8 inci adalah batas tubuh manusia. Akar roh 9 inci ini, hanya bisa dilihat, tidak diserap. Mungkin itu karena mereka menemukan spirit Ruth 9 inci saat mereka masuk, tetapi semua orang menjadi lebih bersemangat. Segera, para siswa dari 4 sekolah tinggi dao berpisah untuk mencari akar roh yang ditakdirkan di desa nafas roh. Zhuoyifan, Zhao Yameng, Chen Zhiheng, dan yang lainnya pergi sendiri. Wang Baoleh berencana bertanya pada Dumin apakah dia ingin tinggal bersamanya, tapi Dumin sudah pergi sendiri. Melihat semua orang sendirian, Wang Baoleh memikirkannya dan kemudian dengan cepat bergerak ke satu arah, menyerang. Desa nafas roh sangat besar. Meskipun ada 4.000 orang dari 4 kolese dao, setelah berpisah, mereka tidak dapat melihat tanda-tanda dari yang lain. Waktu perlahan berlalu, dan hari pertama pun berakhir. Dalam satu hari ini, beberapa orang yang beruntung telah menemukan spirit Ruth 1 inci yang ditakdirkan, tetapi sebagian besar, mereka masih mencari. Bahkan jika mereka menemukan akar roh mereka, jika tidak ada satu inci pun, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika mereka menemukan spirit Ruth 1 inci, jika itu tidak ditakdirkan, dan spirit Ruth tidak memilih mereka, itu juga tidak berguna. Ruth roh 1 inci ku yang ditakdirkan, di mana kamu? Pada saat ini, Wang Baoleh berada di salah satu sudut hutan di desa nafas roh, memakan makanan ringannya sambil mengukur tempat itu, dengan putus asa. Bahkan setelah satu hari, dia tidak tahu mengapa dia begitu beruntung sehingga dia bahkan tidak dapat menemukan satu pun akar roh. Sebagai upaya terakhir, dia memperluas pencariannya dari wilayah luar menuju pusat desa nafas roh. Merasa tertekan, Wang Baoleh berjalan di hutan selama satu jam lagi. Saat dia mulai merasa frustrasi, tiba-tiba, Wang Baoleh berhenti. Matanya melebar ketika dia melihat sosok ilusi tak berwajah mengambang di bawah pohon besar, tak bergerak. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi sebenarnya ada, tawa aneh yang terus keluar dari sosok ini. Bahkan akar roh juga mempermainkan dan menciptakan masalah. Wang Baoleh menatap dengan mata terbuka lebar, melihat sosok ilusi yang sedang tertawa. Dia sedikit curiga, lebih dari sekedar takut. Lagi pula, sebelum dia tiba, dia telah memperoleh pemahaman singkat tentang akar roh nafas sejati melalui slip giyok yang diberikan oleh rektor, dan dia menyadari bahwa itu mengandung kecerdasan roh. Dia ingin melangkah maju untuk melihat lebih dekat, tetapi pada saat itu, sosok imajiner itu sepertinya telah merasakannya dan tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah tanpa fitur wajah apapun. Di dalam tubuhnya, akar setinggi 7 inci juga terlihat. 7 inci? Ya, Wang Baoleh merasa kecewa. Dia tahu bahwa apa yang dia cari saat ini sebagai akar roh yang panjangnya tidak hanya 1 inci tetapi juga ditakdirkan bersamanya. Saya tidak mengira ini akan menjadi tantangan ketika saya datang, namun sekarang setelah saya mengalaminya, ternyata sangat sulit. Wang Baoleh berkata sambil menggaruk kepalanya. Saat dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi, tiba-tiba, pada saat ini, spirit rut 7 inci yang tak berwajah mulai bersinar setelah melihat Wang Baoleh. Wajahnya menjadi buram, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Hmm, adegan ini membingungkan Wang Baoleh. Di depan matanya, dia melihat spirit rut 7 inci melebarkan tubuhnya, dengan fitur wajah muncul, semuanya dalam rentang waktu beberapa tarikan napas. Bahkan pakaian pun muncul di sana, dan akhirnya, ia berubah menjadi sosok yang persis seperti dirinya. Menyaksikan semuanya, mata Wang Baoleh langsung berbinar, dan dia dipenuhi kegembiraan. Hal ini terjadi meskipun ia mengetahui dari slip batu giok yang diberikan oleh rektor bahwa ketika nafas sejati telah memilih seseorang yang cocok dengannya, ia akan mulai menyerangnya. Hanya ketika dia berhasil membubarkannya, barulah ia bisa diserap. Namun, jika seseorang bertemu dengan spirit rut tingkat tinggi yang tidak mampu mereka serap, tidak mungkin mereka bisa menyerapnya bahkan jika mereka berhasil membubarkannya. Oleh karena itu, mereka akan berkumpul kembali dan memulai pelecehannya. Pada tingkat tertentu, ini bisa dianggap sebagai kabar baik. Jika spirit rut memutuskan untuk melecehkan seseorang, itu berarti mereka setia. Begitu seseorang mencapai kemampuan untuk menyerapnya, mereka masih bisa melakukannya. Hah! Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam? Memilikku setelah menyadari bahwa akulah yang paling tampan dari semua orang dalam ujian ini, bukan? Wang Baole tertawa puas, segera bergerak mundur untuk menarik spirit rut untuk mengikutinya. Saat Wang Baole bergerak, spirit rut 7 inci melintas dan menggeram, bergegas ke arahnya. Keduanya bertabrakan seketika, dan dampaknya menimbulkan ledakan yang menyebar ke segala arah. Spirit rut 7 inci terlempar ratusan kaki jauhnya setelah mengenai Wang Baole, sementara Wang Baole yang terkejut juga terdorong mundur oleh dampaknya. Spirit rut 7 inci ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Wang Baole terkejut. Dia tahu bahwa kemampuan bertarung yang dia miliki sekarang berarti bahkan kepala prefek fakultas tempur pun mungkin tidak akan mampu menahan pukulan yang baru saja dia lemparkan. Namun, fakta bahwa spirit rut 7 inci dapat menahan benturan dan getaran menyebabkan seluruh tubuh Wang Baole bergetar karena terkejut, meskipun faktanya ia masih terlempar. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka tidak tahan. Namun, aku akan bertahan. Wang Baole berpikir dan segera mulai berlari secepat kilat menuju area di luar hutan. Geraman mengikutinya saat spirit rut 7 inci mengejarnya. Ayo, akar roh, aku di sini. Kejar aku. Wang Baole takut spirit rut 7 inci tidak akan mampu mengejarnya, jadi dia berteriak berkali-kali untuk menarik perhatiannya. Begitu saja, keduanya terus berlari dan mengejar satu sama lain di luar kawasan hutan. Sesekali, mereka saling bertukar pukulan dan berteriak satu sama lain sehingga menimbulkan banyak keributan. Saat dia berlari, Wang Baole dipenuhi dengan kegembiraan. Setiap kali dia menoleh untuk melihat sosok dirinya yang mengejarnya, dia terkesan dengan betapa ramah tamahnya penampilannya. Ia senang sekali, sampai-sampai suaranya yang ia arahkan dalam bentuk teriakan pun terdengar ceria. Akar roh tampan, ayolah. Jangan menyerah, kamu akan segera menyusulku. Seolah-olah gelisah oleh suara Wang Baole, spirit rut 7 inci mengeram lebih keras, kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Aku di sini, ayo, ayo. Dengan sangat cepat, seiring dengan bertambahnya area yang dicakup oleh Wang Baole, para siswa dari empat sekolah tinggi dao besar yang kebetulan berada di dekatnya semuanya melihat apa yang terjadi. Awalnya, ketika mereka pertama kali mendengar suara Wang Baole, mereka bingung dan bahkan lebih terkejut ketika melihat Wang Baole berlari melewati mereka, diikuti oleh spirit rut 7 inci. Rut roh 7 inci, si gendut itu, betapa beruntungnya dia bisa bertemu dengan spirit rut 7 inci yang ditakdirkan bersamanya. Astaga, akar roh 7 inci jarang ditemukan pada awalnya. Dia tidak hanya bertemu dengan satu orang, tetapi orang yang dia temui juga ditakdirkan bersamanya. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Dia sebenarnya memancing spirit rut 7 inci untuk mengikutinya. Metode ini biasanya digunakan pada spirit rut kurang dari 5 inci. Kemampuan tempur dari spirit rut 7 inci sangat tinggi. Sepertinya dia sedang bermain api. Jika Wang Baole hanya dikejar oleh spirit rut 7 inci, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, ekspresi dan nada yang dibawakan Wang Baole saat dia berteriak meminta akar roh begitu aneh dan sedikit menjengkelkan sehingga setiap orang yang melihatnya pasti merasa bingung. Saat Wang Baole melaju, dia bertemu lebih banyak siswa dari 4 Dao Kolej utama. Semua orang membeku kaget ketika mereka melihat Wang Baole dan spirit rut 7 inci yang mengikutinya. Di dalam kelompok siswa, ada juga beberapa dari etiril Dao Cholege. Ketika mereka melihat Wang Baole berlari melewatinya dan akar roh yang telah berubah menjadi penampilannya, mereka semua dipenuhi dengan rasa iri dan emosi yang kaya. Tiga kepala prefek dari persenjataan Darmik Universitas Etiril Dao kami sungguh luar biasa. Bahkan daya tariknya terhadap akar roh tidak biasa. Wang Baole memperhatikan ekspresi wajah dan diskusi setiap orang yang ditemuinya di jalan. Itu membuatnya semakin sombong saat memikirkan betapa mampunya dia. Fakta bahwa spirit rut 7 inci mengejarnya berarti dia memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan yang lain. Kalau saja saya bisa bertemu dengan spirit rut 6 inci, itu akan luar biasa. Saat Wang Baole merasa ringan karena senang, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosok ilusi telah melintas di lembah tepat di depan. Itu membuat matanya langsung bersinar, dan dia segera menuju ke sana, ingin mencoba peruntungannya. Namun, saat dia sampai di lembah, dia melihat ada tiga sosok ilusi akar roh yang melayang. Sosok dari tiga akar roh sepertinya telah merasakannya. Mereka awalnya bergerak lebih jauh, tetapi mereka berhenti tiba-tiba, berbalik pada saat yang sama, dan bergetar kuat sekali saat mereka melihat ke arah Wang Baole. Tubuh mereka membesar dan berkerut, dan saat Wang Baole dipenuhi rasa tidak percaya, ketiga akar roh dengan cepat berubah menjadi sosok yang persis seperti dia. Tiga yang panjangnya 5 inci. Wang Baole linglung, melihat spirit roots berukuran 5 inci yang mengadopsi penampilannya bergegas ke arahnya sambil melolong. Dia tidak percaya dengan pemandangan yang terbentang di depan matanya. Jadi, semuanya menyukaiku dan ditakdirkan bersamaku, ya. Wang Baole menarik napas dalam-dalam. Meski terkejut, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak, karena spirit root 7 inci dengan cepat mengejar ketinggalan. Oleh karena itu, dia tersentak dan mulai berlari dengan cepat, dengan spirit roots berukuran 7 inci dan 3 inci yang telah berubah menjadi 4 sosok terpisah dengan penampilan persisnya yang melolong dan mengejarnya. Mungkinkah aku terlalu tampan? Wang Baole bingung. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dia lebih senang dan bahagia dari apapun. Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum Wang Baole mulai merasa cemas. Jika itu hanya 4 akar roh, itu akan baik-baik saja. Hal yang membuat Wang Baole merasa tidak masuk akal adalah saat dia berlari, dia bertemu lebih banyak lagi akar roh, dan semua akar roh yang ditemukan Wang Baole akan langsung berubah menjadi dirinya dan memulai pengejaran mereka. Pada akhirnya, bahkan kulit kepala Wang Baole pun mulai terasa mati rasa. Sekarang ada lebih dari 30 orang gemuk yang mengejarnya, sebagian besar panjangnya lebih dari 3 inci. Mata mereka semua memerah, dan mereka terus melolong saat mengejar Wang Baole dengan ganas. Apa yang sedang terjadi, Wang Baole ketakutan, dia tidak lagi merasakan kegembiraan dan malah tidak percaya dengan situasi tersebut. Terutama karena semua akar roh yang mengejarnya memiliki kekuatan luar biasa, yang mampu menimbulkan rasa sakit melalui satu serangan. Dengan gabungan 30 dari mereka, kekuatan mereka menguat, menyebabkan ledakan seperti guntur terjadi saat mereka berlari di tanah. Saat suara menyebar, itu menarik perhatian lebih banyak lagi spirit roots, yang berubah menjadi Wang Baole saat mereka melihatnya. Jumlahnya bertambah secara eksponensial, mencapai ratusan. Surga, Wang Baole berteriak kaget, tidak ada cara untuk menghancurkan akar roh. Dia telah mencoba menghabisi mereka, tetapi mereka menolak kematian. Setiap kali mereka bubar, mereka akan segera berkumpul kembali. Alhasil, Wang Baole berkeringat dingin. Dia merasa sangat tidak berdaya dan bingung, menyadari bahwa begitu dia berhenti berlari, dia akan ditangkap dan diserang oleh ratusan orang lainnya. Pasti ada yang salah, orang pembawa sial. Ada ratusan akar roh di sini, tetapi mengapa tidak ada yang kurang dari 3 inci? Saya hanya membutuhkan spirit root 1 inci. Wang Baole merasa gugup dan bergerak lebih cepat, memimpin kelompok besar Fatis, yang jumlahnya semakin bertambah, saat dia berlari tanpa henti di desa nafas roh. Keributan itu sangat besar, menarik perhatian lebih banyak orang. Para siswa yang menyaksikan adegan itu semuanya menatap tanpa berkedip, terengah-engah karena mereka merasa bahwa keseluruhan adegan itu terlalu mengejutkan. Ini, kualitas seperti apa ini? Mungkinkah bakat si gendut ini begitu luar biasa sehingga begitu banyak akar roh yang ditakdirkan bersamanya? Akar roh yang mengikuti di belakang Wang Baole tampaknya telah berkumpul menjadi kontingen militer. Melalui pengejaran mereka yang tiada henti, seluruh tempat dan hutan tampak hampir rata dengan tanah. Tanpa pilihan, Wang Baole menghela nafas terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, jumlah akar roh setelahnya bertambah jumlahnya, mencapai beberapa ratus. Ada banyak akar roh dalam kelompok yang awalnya ditakdirkan bersama orang lain, berubah menjadi penampilan mereka, dan terlibat dalam pertempuran dengan siswa lain. Namun ketika melihat Wang Baole, mereka langsung mengubah sasarannya, seolah melancarkan pemberontakan karena langsung menjadi sosok Wang Baole dan bergabung dengan kontingen yang mengejar Wang Baole. Waktu berlalu, dan sudah banyak dari empat sekolah tinggi dao besar yang telah melalui penyiksaan yang diperlukan. Kemampuan Wang Baole yang mengesankan dalam memimpin akar roh sudah terkenal, dan Wang Baole tidak punya waktu untuk mempedulikan masalah seperti itu. Dia lebih cemas daripada siapapun saat dia mencari spirit root 1 inci dengan panik. Pada saat itu, di depan penyerangan Wang Baole ada rawa. Li Yi, yang memiliki tubuh roh tipe api alami dari perguruan tinggi dao rusaputi berhasil mengatasi nafas sejati 1 inci yang telah berubah menjadi penampilannya. Matanya terlihat sopan saat dia melihat sosok yang persis seperti dirinya. Dia membutuhkan waktu lama untuk menemukan nafas sejati 1 inci. Setelah berhasil menekannya, Li Yi tidak bisa menahan diri dan mencium wajah cantik yang dilihatnya, terpesona dengan keindahannya. Namun, saat bibir cerinya turun, bumi bergetar ketika Wang Baole yang gendut yang memimpin sekelompok gendut berlari lewat. Pada saat yang sama Wang Baole berlari melewatinya, mulut kecil dan bibir ceria Li Yi mendarat dengan penuh gairah pada sosok nafas sejatinya. Namun tepat pada saat itu juga, sosok nafas sejati Li Yi langsung mengalami transformasi, membengkak dan mengembang dalam sekejap mata dari penampilan mungil Li Yi menjadi tubuh gemuk. Wajahnya juga menjadi buram, dan itu bukan lagi wajah Li Yi melainkan, Wang Baole. Semuanya terjadi terlalu cepat, bahkan Li Yi membeku kaget melihat kemunculan tiba-tiba Wang Baole dan grombolan Fatis yang mengikutinya. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia menatap tercengang pada sosok Wang Baole yang dia peluk sementara bibir merah montoknya menempel di pipi si gemuk. Segala sesuatu yang terjadi seketika membuat Li Yi membelalak karena terkejut. Pikirannya berdengung, dan dia mengeluarkan jeritan tajam yang belum pernah terdengar sebelumnya dan bergerak mundur tanpa sadar. Adapun sosok Wang Baole, ia bergerak dengan kecepatan ekstrim, langsung keluar dari pelukan Li Yi, langsung menuju ke arah Wang Baole yang asli sambil menggeram. Wang Baole sedang maju ke depan ketika dia mendengar teriakan datang dari belakangnya. Dia menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi, tidak memperhatikan Li Yi, melainkan tertarik oleh sosok nafas sejati yang mengalir ke arahnya. Satu inci, akhirnya aku menemukanmu. Wang Baole langsung bersemangat dan mulai tertawa ke arah langit karena kegelisahannya. Dia segera membalikkan tubuhnya untuk mengubah arahnya, berlari langsung menuju akar roh nafas sejati yang panjangnya satu inci. Saat dia mendekat, Wang Baole meninju sambil tertawa. Dia melepaskan seluruh kekuatan tempurnya, segera memecahkan penghalang suara. Dengan suara keras, sosok akar roh nafas sejati sepanjang satu inci segera hancur akibat pukulan Wang Baole, berubah menjadi kabut hijau yang menggeliat ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Kabut hijau segera berkumpul di posisi di mana dantiannya berada, membentuk spirit rut ilusi satu inci. Pada saat yang sama, perasaan menerobos muncul dalam diri Wang Baole. Dengan cepat menekannya, Wang Baole sangat gelisah. Dia membalikkan tubuhnya dan mulai berlari, dan sekelompok orang gemuk yang mengikutinya melanjutkan pengejaran mereka. Rangkaian peristiwa dan perubahan ini terjadi terlalu cepat. Ketika Li Yi benar-benar kembali pada kenyataan, Wang Baole telah lama pergi, dan lingkungan sekitar mulai tenang. Setelah beberapa saat, Li Yi berteriak, Wang Baole, ini bukanlah akhir antara kamu dan aku. Suaranya sangat menusuk. Meskipun Wang Baole sudah jauh, dia masih bisa mendengarnya. Namun, dia sedang tidak berminat untuk peduli dengan orang-orang di sekitarnya pada saat itu, karena saat dia maju dengan kecepatan tinggi, seluruh pikirannya didedikasikan untuk menemukan spirit rut dua inci. Sebenarnya, dia telah menemukan semua akar roh, kecuali yang panjangnya dua inci. Selama dia menemukan dan menyerap spirit rut dua inci, dia akan dapat mencoba melawan orang-orang gemuk yang mengikutinya. Dia yakin bahwa dalam pertempuran, dia secara bertahap dapat menyerap spirit rut berukuran tiga inci, empat inci, dan hingga tujuh inci. Namun, keberuntungan belum berpihak padanya. Bahkan ketika dia berlari terus-menerus ke seluruh desa nafas roh dan bertemu dengan lebih banyak lagi akar roh nafas sejati, termasuk yang panjangnya sembilan inci yang muncul sebelumnya dan melayang di atasnya, dia masih tidak menemukan satu pun nafas roh berukuran dua inci. Desa, hal itu membuat Wang Baoleh gila dan frustrasi. Hal ini menjadi lebih buruk ketika waktu hampir habis. Setelah satu hari berlalu, jumlah orang gemuk yang mengikuti di belakangnya sudah mencapai ribuan. Pasukan yang mengesankan membuat Wang Baoleh sangat menonjol di desa nafas roh. Hampir semua siswa dari Daokolege telah melihat fotonya. Wang Baoleh, tunggu saja. Wang Baoleh, aku pasti akan membalas dendam. Orang gendut ini pasti sengaja melakukannya. Terengah-engah, geraman, dan kutukan muncul dari siswa yang berbeda tanpa henti. Kebencian memenuhi hati mereka. Mirip dengan apa yang dialami Li Yi, banyak dari mereka tidak berhasil menyatu dengan akar roh nafas sejati mereka sebelum akar roh memberontak saat mereka melihat Wang Baoleh. Selain itu, ada banyak sekali akar roh yang ditakdirkan bersama Wang Baoleh. Oleh karena itu, Wang Baoleh sendiri menunda proses kemajuan sejumlah besar siswa. Wang Baoleh juga tidak berdaya dan sangat cemas. Seluruh desa nafas roh ditutupi dengan medan magnet yang biasanya tidak menonjol. Namun, setelah pengejaran melelahkan yang berlangsung sepanjang hari, Wang Baoleh dapat merasakan daya tariknya dengan kuat, seolah-olah itu adalah beban mati. Sebaliknya, akar roh tidak terpengaruh sama sekali, dan ini membuat Wang Baoleh bermasalah. Dia tidak bisa berhenti, seolah-olah dia melakukannya, dia akan dikepung dan diserang oleh ribuan sosok dirinya. Memainkan adegan itu dalam benaknya, Wang Baoleh gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang harus saya lakukan? Dua inci? Dua inci! Kamu ada di mana? Wang Baoleh hampir menangis, dia merasa seluruh alam mistik itu sangat aneh. Sekarang sudah larut malam, dan semua orang kecuali dia bisa beristirahat, karena dia harus terus berlari. Leluhur, tolong berhenti mengikutiku. Ada begitu banyak orang di sini, lihat saja mereka. Ketika hari akhirnya tiba, Wang Baoleh, yang telah berlari sepanjang hari dan malam, mulai melemah secara fisik. Dia hanya bisa berdiskusi dengan akar roh nafas sejati yang mengikuti di belakangnya. Namun, dia telah meremehkan daya tariknya, karena respons yang diberikan oleh akar roh nafas sejati adalah geraman yang lebih keras dan kecepatan yang lebih cepat. Wang Baoleh terpojok dan tidak punya pilihan selain mempertanyakan surga. Dia telah menggunakan banyak metode berbeda sebelumnya, baik itu menyembunyikan dirinya sendiri atau mencoba mengalihkannya, tetapi masih tidak dapat mengarahkan kembali pengejaran akar roh. Ada satu contoh ketika dia melepaskan tubuh emasnya, tetapi saat tubuh emas muncul, akar roh yang mengikuti di belakangnya menjadi semakin bersemangat dan gaduh, menyebabkan Wang Baoleh langsung menghentikan langkahnya. Dalam ketidakberdayaannya, saat dia melewati gunung, kelelahannya yang luar biasa menyebabkan dia bertindak gegabuh saat dia mengambil megafon besarnya dengan tangan kanannya dan menggunakan suaranya yang paling keras untuk berteriak pada kerumunan di belakangnya, enyahlah. Ceritan itu begitu keras hingga menyebabkan langit berguncang, gelombang suara menyebar ke segala arah, amplitudonya begitu besar hingga bisa dilihat dengan mata terbuka. Hal itu menyebabkan semua akar roh nafas sejati membeku sesaat. Wang Baoleh menyadari bahwa itu efektif, dan dia ingin mempercepat untuk meningkatkan jarak antara dia dan akar roh. Namun, sebaliknya, matanya tiba-tiba terbuka lebar, pikirannya berdengung saat dia mengeluarkan jeritan tak bersuara yang membawa sedikit rasa takut. Jangan, jangan seperti ini. Ribuan orang gemuk di belakangnya semuanya mencerminkan tindakannya, membentuk megafon besar di tangan mereka. Munculnya ribuan megafon besar menyebabkan Wang Baoleh berkeringat dingin, dan dia mundur sambil berteriak ketakutan, tetapi semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, ribuan sosok nafas sejati yang telah berubah menjadi Wang Baoleh mengangkat megafon secara bersamaan, menggeram ke arah Wang Baoleh secara serempak. Mengaum, suaranya bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur, meledak dengan dahsyat dari desa nafas roh, menghasilkan pembentukan bukan hanya gelombang suara sederhana tetapi juga badai yang menyapu dengan ganas dari tempat mereka berada dan langsung menyerbu ke arah Wang Baoleh. Badai itu sangat besar dan kekuatannya luar biasa. Tidak peduli di mana mereka berada, siswa lain di desa nafas roh dapat mendengarnya dengan jelas. Saat hati dan pikiran mereka bergetar, Wang Baoleh, yang benar-benar dilanda dampak badai, menjerit nyaring. Ia merasa seperti baru saja ditampar keras oleh tangan takasat mata yang menyebabkan seluruh organ dalamnya bergemuruh. Tubuhnya tersapu ke udara akibat benturan tersebut, terlempar ke atas seperti layang-layang yang talinya telah dipotong, mendarat di sisi lain gunung setelah terbang melewati puncak. Di sisi lain gunung itu ada hutan lebat. Wang Baoleh mendarat dengan suara keras. Syukurlah, benih yang melahap di tubuhnya muncul tepat waktu, menenangkan tubuhnya. Namun, dia masih memuntahkan setegup darah. Ucat karena kaget dan kesakitan, dia segera menggeliat ke dalam hutan, dengan sigap berlari menyembunyikan dirinya. Wang Baoleh baru berhenti setelah beberapa saat. Ketika dia berbalik untuk melihat ke langit, dia menyadari bahwa sosok nafas sejati sepertinya telah kehilangan jejaknya dan tidak terlihat dimanapun. Seluruh adegan itu membuat Wang Baoleh sangat terkejut. Apakah saya sudah menyingkirkannya? Di sini terlalu menakutkan. Tolong jangan biarkan saya bertemu dengan akar roh nafas sejati yang panjangnya lebih dari 3 inci. Saat Wang Baoleh memikirkan momen menakutkan sebelumnya, dadanya terasa sakit. Dia segera mengambil dan menelan beberapa pil roh, dan dalam kesakitan yang menyiksa, dia dengan hati-hati pergi. Pada saat yang sama, ribuan akar roh nafas sejati yang ditakdirkan bersamanya mulai menyebar. Mereka tidak dapat menemukan Wang Baoleh setelah melintasi puncak karena jaraknya terlalu jauh, jadi mereka menyebar untuk mencarinya. Hal ini mengakibatkan sosok akar roh nafas sejati yang menyerupai Wang Baoleh muncul di mana-mana di desa nafas roh, bergegas berbondong-bondong dan dilihat oleh siswa dari 4 sekolah tinggi dao utama. Mereka bingung dengan apa yang mereka lihat, dan kebencian serta kemarahan mereka semakin kuat dari sebelumnya. Alam mistik yang indah dirusak oleh si gendut itu. Aku benci melihat si gendut itu. Aku sangat membencinya. Saat ribuan Wang Baoleh menyebar ke seluruh desa nafas roh, menyebabkan semua orang menjadi gila karena frustrasi, Wang Baoleh berjongkok dengan muram di dekat uap kecil di hutan hujan, bersandar pada batu besar sambil menamparkan keningnya untuk melepaskan rasa frustrasinya. Krut roh dua inci, di mana kamu? Yang lebih parahnya adalah aku tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan bebas. Jika saya bertemu dengan akar roh lainnya, Wang Baoleh mengusap dahinya, berpikir untuk menyamar. Namun, dia masih merasa itu bukan pilihan yang baik dan mengertakkan gigi saat melihat sekelilingnya. Jika aku ingin bersembunyi, aku harus melakukannya tanpa jejak. Bertekad, Wang Baoleh dengan cepat menemukan batu besar dan mengambil pedang terbangnya, menggunakannya untuk mengosongkan bagian dalam batu untuk membentuk cangkang, yang ia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Menyesuaikan sudutnya, dia memisahkani lubang kecil yang bisa dilihatnya sebelum bergerak maju dengan kecepatan siput. Dia baru mengambil beberapa langkah sebelum berhenti dan mengambil batu roh pelangi setelah berpikir sejenak. Dia mulai membuat prasasti yang memberinya kemampuan untuk bersembunyi dan merasa lebih tenang saat dia mendaratkan pukulan demi pukulan di permukaan batu. Dengan cara ini, seharusnya ada efeknya. Selama saya menemukan spirit root 2 inci, saya tidak perlu takut. Wang Baoleh menghela nafas dengan sedih lagi. Dia bergerak sangat lambat dan hati-hati melalui desa nafas roh di bawah cangkang batu, takut dia akan bertemu dengan akar roh yang panjangnya lebih dari 2 inci lagi. Dia merasa bahwa seluruh pengalamannya di desa nafas roh terlalu aneh, dan dia merasa gelisah sekaligus gembira di saat yang bersamaan. Apa yang menyebabkan setiap akar roh memujaku saat mereka melihatku? Semakin Wang Baoleh memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu mungkin karena dia terlalu tampan dan menyenangkan, menyebabkan akar roh jatuh cinta padanya, atau itu ada hubungannya dengan dia mencapai kondisi tubuh emas. Lagi pula, sebelum dia menggunakan tubuh emasnya, akar roh sudah sangat bermusuhan dan kejam. Namun, dia juga memahami bahwa alasan yang mendasarinya tidak lagi penting. Yang lebih penting sekarang adalah menemukan spirit root 2 inci sesegera mungkin. Selama saya menemukan spirit root 2 inci, saya tidak perlu takut lagi. Dari akar roh yang berubah menjadi penampilanku sebelumnya, yang panjangnya 3 inci sangat banyak. Waktu berlalu begitu saja, cangkang batu tempat Wang Baoleh bersembunyi cukup efektif, karena ketika dia maju ke dalam hutan dan bertemu dengan sosok ilusi dari beberapa akar roh, tidak ada transformasi seperti yang terjadi sebelumnya. Hal ini akhirnya memungkinkan dia untuk menarik napas lega. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak boleh terlalu dekat dengan akar roh karena hal itu akan mengurangi efektivitas perisai batu dalam menyembunyikannya secara signifikan. Dua hari berlalu, dan para siswa dari empat sekolah tinggi dao utama di desa nafas roh semuanya berhasil bertemu dengan akar roh masing-masing yang ditakdirkan untuk mereka. Pada saat inilah Wang Baoleh menjadi gelisah oleh sosok ilusi dari akar roh yang dia perhatikan di hutan. Dua inci Saat dia melihat spirit root dua inci, Wang Baoleh dengan bersemangat membuang cangkang batu itu, memperlihatkan tubuhnya, dan segera berlari menuju sosok ilusi dari spirit root dua inci yang melayang di depan. Pada saat itu, sosok ilusi dari akar roh tiba-tiba menoleh, segera berubah menjadi penampilan Wang Baoleh. Bahkan sebelum ia bisa menyerang, Wang Baoleh mendaratkan pukulan keras padanya, menyebarkannya dengan cepat menggunakan kekuatan tempurnya yang besar. Setelah menyerap kabut hijau yang dilepaskan saat spirit root dua inci menyebar, Wang Baoleh gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bisa merasakan spirit root satu inci yang ada di dalam tubuhnya dengan cepat digantikan oleh spirit root dua inci. Dia tersentuh, gemetar karena dia melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Setelah berusaha keras, saya akhirnya mencapai dua inci. Sekarang, saya tidak perlu terus bersembunyi. Spirit roots, kakek Wang Mu ada di sini untukmu. Sambil tertawa, Wang Baoleh dengan cepat menyimpan cangkang batu yang dia gunakan untuk menyembunyikan dirinya di gelang penyimpanannya. Dia merasa tangguh. Bahkan jika dia bertemu dengan sosok ilusi akar roh itu dari sebelumnya, dia tidak akan terlalu bermasalah. Lagipula, setelah mencapai dasar dari akar roh berukuran dua inci, dia sekarang mampu menyerap akar roh yang panjangnya tiga inci. Dia senang, dan hatinya damai saat dia maju dengan energi tinggi, menjelajahi hutan hujan. Mungkin keberuntungan ada di sisinya, selama satu jam kemudian, ketika Wang Baoleh hendak meninggalkan batas hutan, dia melihat spirit root setinggi tiga inci memandangi tubuhnya yang gemuk dan penampilannya yang ramah-tamah. Wang Baoleh tertawa gembira, langsung menyerbu ke arahnya sebelum menyebarkan dan menyerapnya. Setelah menyadari bahwa akar roh di dalam tubuhnya telah digantikan oleh akar roh berukuran tiga inci, Wang Baoleh bahkan lebih bersemangat, dan suasana hatinya terangkat. Baginya, langit yang penuh warna dan cerah pun indah. Dia maju ke depan dengan langkah besar. Di kejauhan, Wang Baoleh melihat puncak yang dia lompati ketika dia dikejar oleh geng spirit roots. Tak terkendali, perasaan megah muncul dalam dirinya. Beberapa hari yang lalu, saya dipaksa kesini oleh kalian semua. Sekarang saya kembali, tunggu dan lihat saja, spirit roots. Wang Baoleh sangat gembira. Namun, saat dia menambah kecepatan dan mendekati puncak, dia menyadari bahwa hutan rahasia di depannya dibarikade dan dibatasi oleh pita peringatan. Pada saat yang sama, langkah kaki terdengar dari hutan rahasia yang telah ditutup. Wang Baoleh melihat dan memperhatikan dua wanita mengenakan jubah dauis hitam saling berbisik saat mereka berjalan. Kedua wanita tersebut adalah mahasiswa dari White Deer Brancho Legge. Mereka relatif tampan, dan kecantikan muda mereka tidak dapat disembunyikan meskipun mereka mengenakan jubah dauis hitam. Salah satu dari mereka tampak seperti baru saja menggunakan obat saat dia mengancingkan jubah dauisnya sambil berjalan. Wang Baoleh tidak mengenal mereka, tetapi mereka semua berasal dari empat sekolah tinggi dao utama. Dia ingin menyapa kedua wanita itu setelah melihat mereka, tapi kedua wanita itu hanya meliriknya sekilas sebelum membuang muka, berjalan melewatinya seolah dia tidak terlihat. Itu berlemak lagi, sungguh menyebalkan. Saya melihat empat dari mereka hari ini. Nama si gendut itu adalah Wang Baoleh. Ah, lupakan saja, jangan bicarakan dia. Mari kita berhati-hati di sini dan jangan biarkan siapapun menerobos masuk. Bisikan lembut antara kedua wanita itu didengar oleh Wang Baoleh saat kedua wanita itu melewatinya. Wang Baoleh ingin menyapa mereka tetapi berhenti mendengar kata-kata itu. Dia bingung, dan dalam kecurigaannya, dia menoleh untuk melihat kedua wanita itu sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya tidak biasa, tapi matanya bersinar ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa seluruh wilayah ditutupi dan dilindungi. Mungkinkah mereka telah menemukan harta karun? Wang Baoleh bersemangat saat dia maju ke depan dengan rasa ingin tahu. Saat dia maju, dia mendengar lebih banyak suara wanita datang dari hutan rahasia. Dia berkedip dan berubah menjadi serius. Tanpa berhenti, dia menempuh jarak tertentu dan memperhatikan ada sebuah kolam yang terletak di dalam hutan. Di dalam kolam, ada beberapa siswi dari perguruan cabang rusa putih yang sedang mandi. Ada juga beberapa orang yang menjaga lingkungan sekitar, mencegah orang masuk secara tidak sengaja. Beberapa dari mereka juga sedang berpakaian. Bagi laki-laki, tidak akan mengganggu jika sudah beberapa hari tidak mandi. Bagi gadis-gadis yang belum menjadi kultifator dan tidak mampu membersihkan diri menggunakan mantra, kolam tersebut adalah berkah dari surga. Bagaimanapun, mereka dikelilingi oleh gurun, dan suhunya sangat panas. Jika sehari tidak mandi, ia akan cepat lengket karena keringat. Ditambah dengan pertarungan tak terhindarkan yang terjadi dalam proses menemukan akar roh, tidak mengherankan jika para gadis berkumpul di kolam untuk mandi. Adegan itu seperti kilat yang menyambar kepala Wang Baole. Dia menatap dengan mata melebar. Segala sesuatu di hadapannya terlalu mengasikkan, dan dia tidak dapat menahannya. Banyak sekali kelinci kecil, oh, ada kelinci besar juga. Wang Baole menjadi kabur, dia haus, dan jantungnya berdebar kencang. Tatapannya menyapu segalanya, dan keringat mengalir di dahinya. Dia menyadari bahwa konsekuensinya berat, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Meskipun kemunculannya yang tiba-tiba pada awalnya mengejutkan gadis-gadis yang sedang mandi dan menjaga kolam, mereka dengan cepat mengabaikannya setelah mengalihkan pandangan mereka ke arahnya dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Lemak yang mengiritasi ada di mana-mana. Saya telah melihat begitu banyak hari ini. Saya juga melihat lima atau enam orang darinya. Ada juga yang lewat begitu saja. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Wang Baole yang semula ingin melarikan diri, langsung berhenti. Dia berkedip, menyadari bahwa masalahnya terletak pada terlalu banyak akar roh yang telah berubah menjadi dirinya, mengakibatkan seringnya bertemu dengan sosok dirinya di desa nafas roh. Mungkin pada awalnya mereka masih bereaksi terhadapnya, tetapi karena beberapa hari telah berlalu di mana mereka terus melihatnya dalam segala situasi, mereka menjadi terbiasa dengan kehadirannya dan mulai memperlakukannya sebagai akar roh. Hal ini membuat Wang Baole berada dalam dilema, dan dia berdiri di sana, merasa gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya mengungkapkan bahwa saya adalah Wang Baole yang asli, mereka akan marah dan bahkan mungkin menjadi tidak masuk akal dalam kemarahan mereka. Itu akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk menemukan akar roh nafas sejati mereka. Semua orang di empat sekolah tinggi dao besar ikut serta, dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh saya lakukan. Namun, aku tidak bisa pergi begitu saja, karena itu sudah terlalu jelas. Huh, gadis-gadis ini, kenapa mereka harus mandi di depanku? Wang Baole sangat gelisah. Lupakan saja, aku akan mengorbankan diriku sendiri. Wang Baole menghela nafas sekali lagi, memikirkan tentang pengorbanan yang dia lakukan untuk gadis-gadis ini saat dia berusaha keras untuk tetap tanpa ekspresi saat berjalan ke arah mereka. Saat dia mendekat, kurangnya perhatian gadis-gadis itu menyebabkan jantung Wang Baole berdebar kencang, terutama ketika salah satu dari mereka berdiri dan berjalan melewatinya setelah mandi saat dia mendekati kolam. Semuanya menyebabkan Wang Baole mengalami hiperventilasi. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya dan mencoba yang terbaik untuk tetap menghadapi poker saat dia melewatinya. Hanya ketika dia berada jauh, Wang Baole menghela nafas lega. Namun, pada saat itulah dia mendengar suara ketakutan dari tempat gadis-gadis itu sedang mandi. Akar roh itu, sepertinya aneh. Sepertinya, aku tidak tahu berapa incinya. Saat suara keraguan muncul, hampir seketika, area di sekitar kolam menjadi sunyi sebelum gelombang jeritan dengan nada yang berbeda-beda meletus. Ekspresi wajah Wang Baole berubah, tapi dia tidak lari. Sebaliknya, dia mengambil boneka yang tampak persis seperti dirinya, memanggilnya untuk berlari dengan liar, sebelum mengeluarkan cangkang batunya untuk menutupi dirinya saat dia berbaring tak bergerak. Wang Baole, kamu tidak tahu malu. Itu bukanlah akar roh yang baru saja kita lihat. Saudariku, kemungkinan besar itu adalah Wang Baole yang asli. Setelah dia hilangkan itu er, dengan sangat cepat, suara kemarahan terus-menerus muncul dari kolam. Beberapa wanita dari Universitas Cabang Rusaputi, bersama dengan beberapa orang lainnya yang menjaga area tersebut, menyerang dengan marah. Mereka tidak memperhatikan batu tempat Wang Baole menyembunyikan dirinya tetapi malah fokus pada boneka yang dibuang Wang Baole. Mereka segera mengejar boneka yang melarikan diri dengan cepat. Boneka itu cepat, dan saat dia menyerang, dia memimpin sekelompok wanita menjauh dari hutan, dan kedamaian dengan cepat dipulihkan di hutan sekali lagi. Saat itulah Wang Baole, yang berjongkok di bawah cangkang batu mulai bergerak maju. Dia hanya menambah kecepatan ketika dia telah benar-benar meninggalkan area tersebut, dan orang dapat melihat sebuah batu besar berjatuhan, melintasi puncak gunung, menjauhkan diri. Sebelum mencapai sisi lain gunung, Wang Baole tidak menyimpan cangkang batu sama sekali. Dia menyeka keringat di dahinya dan tertawa getir, memikirkan bagaimana penilaian di desa nafas roh ini menjadi terlalu mengembirakan. Sangat sulit menjadi orang baik, jika bukan karena pertimbangan emosi mereka, mengapa saya harus menyiksa mata saya? Seolah-olah aku ingin melihat, Wang Baole terbatuk kering dan bergumam padanya sambil terus bergerak maju mencari spirit root 4 inci di bawah penutup cangkang batunya. Mungkin karena dia berkeliaran di area di mana akar roh yang telah berubah menjadi dirinya berkumpul sebelumnya, Wang Baole tidak perlu mencari lama sebelum dia menemukan akar roh berukuran 4 inci yang tampak persis seperti dia. Berlari cepat untuk menyerangnya sebelum menyerapnya, Wang Baole dengan senang hati ingin pergi sebelum ekspresi wajahnya berubah. Melihat ke arah kanannya dan mengenakan cangkang batunya lagi, Wang Baole mulai merayap ke area tersebut dengan langkah perlahan dan lembut. Dengan sangat cepat, ketika dia mendekat, dia menjadi lebih berhati-hati terhadap gerakannya. Ketika dia sampai di bawah pohon besar, dia berbaring di sana dan melihat ke depan. Ratusan kaki jauhnya, dua sosok sedang bertarung satu sama lain. Itu dia, Wang Baole langsung mengenali salah satu dari keduanya. Orang itu telah memprovokasi Wang Baole sebelumnya di luar alam mistik, pemuda dari perguruan tinggi cabang rusaputih yang jari-jarinya telah dipelintir oleh Wang Baole. Ekspresi kebencian dan keinginannya untuk membalas dendam terpatri kuat di benak Wang Baole. Pihak lain yang sedang dilawan pemuda itu adalah akar roh nafas sejati sepanjang 5 inci yang tampak persis seperti dirinya. Tampak jelas bahwa pemuda tersebut telah memiliki dasar dari akar roh berukuran 4 inci dan berhasil menyerap akar roh berukuran 5 inci jika dia berhasil mengalahkannya. Meskipun mencapai akar roh 5 inci membuat seseorang sedikit lebih rendah daripada siswa terbaik yang telah mengincar akar roh 8 inci, sebenarnya hanya ada sedikit penggarap nafas sejati yang bisa mencapai 8 inci di seluruh federasi. Kebanyakan orang hanya bisa mencapai 3 inci, membuat mereka yang bisa mencapai 5 inci tampak cukup mengesankan. Saat ini, pemuda dari perguruan cabang rusa putih sedang bertanding sengit dengan akar roh. Bagaimanapun, kemampuan tempur dari spirit rut 5 inci sangat sebanding dengan orang sebenarnya. Generasi muda mungkin masih bisa meraih kemenangan, namun ini mungkin akan menjadi pertarungan yang panjang. Saat dia melihat, Wang Baole berkedip. Haruskah aku merebutnya dari dia? Wang Baole sangat tergoda. Seharusnya tidak. Menyambar tanpa berusaha menyembunyikan diri adalah sesuatu yang saya, Kepala Prefek Fakultas Persenjataan Darmik di Etirial Dao Cholege, tidak dapat melakukannya. Hati Nurani Wang Baole mengambil alih. Ia merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang berkedudukan tinggi dan tidak boleh melakukan sesuatu yang kasar dan tidak etis yang tidak akan memberikan banyak manfaat selain menimbulkan kemarahan pihak lain. Lupakan saja, aku akan pergi dan menyampaikan salamku padanya. Kami semua adalah siswa dari 4 sekolah tinggi dao utama, dan tidak sopan jika saya tidak menyapanya. Terlebih lagi, karena dia begitu fokus pada pertarungan sekarang, aku tidak boleh mengalihkan perhatiannya. Saya akan menyambutnya ketika dia akan berhasil dalam pertempuran, pikir Wang Baole, senang dengan karakter moralnya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang baik hati, penuh perhatian dan perhatian, jadi dia berbaring di sana dengan penuh semangat, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. 5 menit berlalu dengan cepat, dan pemuda dari perguruan cabang rusak putih terengah-engah. Namun, matanya dipenuhi dengan kegelisahan yang intens, karena dia merasa keberuntungannya di desa nafas roh sangat tinggi. Spirit root 4 inci adalah pertarungan yang mudah, tetapi spirit root 5 inci juga tidak memakan waktu lama. Ini adalah spirit root 5 inci. Mungkin saja itu satu-satunya yang ditakdirkan bagiku di seluruh desa nafas roh. Kata pemuda itu, sangat bersemangat karena emosinya menguasai dirinya. Setelah menyerap nafas sejati ini, saya akan mendapatkan akar roh berukuran 5 inci, memungkinkan saya bertarung untuk akar roh berukuran 6 atau bahkan 7 inci. Ketika itu terjadi, Wang Baole tidak akan menjadi apa-apa. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak saat dia melontarkan pukulan kuat yang memaksa spirit root 5 inci bergerak mundur. Ketika hendak bubar, tawanya semakin kencang saat dia melompat ke udara, bersiap untuk melontarkan pukulan terakhir. Roh roh 5 inci, kamu milikku sekarang. Namun, saat dia melolong, tepat pada saat root root 5 inci berada dalam jangkauan jari-jarinya, mata Wang Baole berbinar dan menampakkan dirinya dari bawah cangkang batu. Dia berdiri, dengan bersemangat mengangkat tangannya untuk menyambut pemuda gelisah dari perguruan tinggi cabang rusak putih. Hei, rekan daois, apa kabar? Kemunculan Wang Baole yang tiba-tiba, ditambah dengan sapaannya yang lantang, mengejutkan pemuda dari perguruan tinggi cabang rusak putih, yang tertegun sejenak saat melihat Wang Baole. Saat dia berdiri di sana dengan kaget, spirit root 5 inci yang awalnya diambang kehancuran tiba-tiba bergetar sebelum berkembang dengan cepat. Bahkan fitur wajahnya berubah seketika, berubah menjadi milik Wang Baole. Sementara pemuda dari White Deer Brand Kole berdiri terperangah, spirit root 5 inci yang awalnya miliknya mulai menyerang Wang Baole sambil melolong. Wow, Wang Baole tiba-tiba waspada, dan saat spirit root 5 inci mendekat, dia dengan cepat melontarkan tamparan keras, langsung menyebarkan spirit root 5 inci. Itu bukanlah hal yang mudah karena Wang Baole begitu kuat sehingga spirit root 5 inci tidak dapat melawannya. Sebaliknya, itu karena akar roh sudah berada di ambang kehancuran setelah bertarung melawan pemuda dari perguruan tinggi cabang rusak putih, yang membuatnya mudah untuk dikalahkan hanya dengan tamparan sederhana dari Wang Baole. Itu berubah menjadi kabut hijau, yang segera diserap oleh tubuh Wang Baole, menggantikan spirit root 4 inci dan berubah menjadi spirit root 5 inci. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga hanya butuh beberapa saat bagi Wang Baole untuk muncul, menyampaikan salam, dan akhirnya menyerap spirit root 5 inci. Pemuda dari perguruan tinggi cabang rusak putih berdiri dengan mata terbuka lebar saat dia tampak tercengang melihat apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Napasnya menjadi cepat dan mendesak, dan matanya semakin merah. Wang Baole, seluruh tubuhnya gemetar, dan jantungnya berdebar kencang kesakitan. Spirit root 5 inci terlalu berharga, dan kemungkinan besar itu adalah satu-satunya spirit root 5 inci yang ditakdirkan untuknya. Itu hampir menjadi miliknya sesaat sebelum direnggut oleh Wang Baole tepat di depan matanya. Jika itu telah direnggut oleh Wang Baole sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah karena dia tidak akan mengerahkan banyak upaya dalam melawan akar roh. Dia mungkin masih akan marah, tapi kegelisahannya tidak akan berkurang dibandingkan sekarang. Saat ini, pikirannya hampir meledak karena amarah, memikirkan bagaimana dia telah mengerahkan seluruh upayanya dan mencapai kesuksesan sebelum diambil oleh orang lain. Dalam kemarahannya, dia menjerit marah, melolong dan menyerang dengan ganas ke arah Wang Baole. Saat dia mendekat, Wang Baole juga menjadi waspada dan segera menendang dengan kuat. Wang Baole gesit, dan ditambah dengan amukan amarah dari pemuda, tabrakan tidak dapat dihindari. Tendangan Wang Baole mendarat tepat di perut pemuda itu dengan suara keras, menyebabkan dia terlempar ke udara sebelum mendarat di tanah jauh. Wang Baole, kamu tidak tahu malu. Pemuda itu berjuang untuk bangkit, berteriak dengan marah ketika urat-urat hijau muncul dari dahinya. Aku hanya ingin menyapamu, dan kamu membalasnya dengan menyerangku. Kalian dari perguruan cabang rusaputi, apa kalian tidak punya sopan santun? Wang Baole menjawab dengan marah. Lupakan saja, aku murah hati, dan aku tidak akan terlalu rumit denganmu. Selamat tinggal. Wang Baole berdehem, dan hatinya dipenuhi kenikmatan saat dia berbalik untuk pergi. Pemuda dari perguruan tinggi cabang rusaputi mendengar apa yang dikatakan Wang Baole dan sangat marah sehingga dia menyemburkan seteguk darah merah tua. Wang Baole, kembalikan spirit rut lima inciku. Wang Baole pura-pura tidak mendengar kata-kata itu. Dia bergerak cepat, melarikan diri dengan kecepatan cahaya hingga dia menghilang dari pandangan. Sebaliknya, pemuda itu merasa frustrasi yang tak tertahankan, tidak mampu melepaskan amarahnya. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengejarnya. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan bisa melawannya. Ketika dia menjadi gila karena marah, dia mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Dia mulai menyesali tindakan masa lalunya dan karena tidak mengendalikan mulutnya sebelumnya, yang menyebabkan dia memprovokasi Wang Baole terkutuk, yang merupakan seseorang yang menyimpan dendam. Setelah berhasil menyerap rubriat sepanjang lima inci ke dalam dantiannya, Wang Baole sangat bersemangat. Terutama karena dia sekarang dapat menemukan tempat yang tenang dalam pengasingan dan memasuki alam nafas sejati sesuai keinginannya. Perasaan ini mirip dengan mengetahui bahwa dia telah mengamankan taruhannya. Dalam kebahagiaannya, dia mengeluarkan sekantong makanan ringan dan mulai mengunyahnya sambil berjalan. Saat dia memikirkan tentang ekspresi wajah pemuda dari Universitas Cabang Rusa Putih yang akan meledak karena amarah, dia bahkan lebih senang lagi. Orang itu sebenarnya sangat menyedihkan, dia bisa saja memprovokasi siapapun, tapi dia memilih untuk memprovokasi saya. Jika dia setampan saya, dia pasti akan bertemu spirit root lima inci lainnya yang ditakdirkan bersamanya. Yang berikutnya adalah spirit root enam inci dan kemudian tujuh inci. Wang Baole berkeliaran dengan gembira di desa nafas roh. Karena dia sudah memiliki fondasi lima inci, akar roh yang telah berubah menjadi dirinya sebelumnya tidak akan mengganggunya jika panjangnya tidak setidaknya enam inci. Dengan cara ini, Wang Baole menjadi lebih lega. Dia tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya saat dia menyerang, menambah kecepatan dalam pencariannya. Seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian, Wang Baole berdiri di puncak gunung, menyebarkan spirit root tujuh inci dengan pukulan berat dan menyerap kabut hijau sambil tertawa terbahak-bahak. Saya akhirnya mencapai spirit root tujuh inci. Sekarang, saya akan mencari spirit root delapan inci. Begitu saya menemukan dan menyerapnya, saya tidak perlu lagi menekannya. Saya akan mampu menerobos seni bela diri kuno dan melangkah ke alam nafas sejati. Mengetahui bahwa tidak akan ada kesulitan baginya untuk memasuki pulau akademi atas, Wang Baole dipenuhi dengan kegembiraan saat dia memulai perjalanannya untuk mencari akar roh berukuran delapan inci di dalam desa nafas roh. Area yang dicakup oleh desa nafas roh sangat luas. Karena Wang Baole telah dikejar oleh akar roh sebelumnya, dia tidak memperhatikan banyak hal. Selain itu, dia harus menyembunyikan jejaknya dan melanjutkan dengan hati-hati untuk sementara waktu. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri dan mulai menabrak siswa dari empat sekolah tinggi dao saat dia menyisir area tersebut. Sebagian besar siswa mengejar atau mencari akar roh berukuran 4 atau 5 inci. Setelah mereka memperhatikan Wang Baole, mereka menjadi waspada karena Wang Baole sangat terkenal di seluruh desa nafas roh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa semua orang pernah mendengar tentang dia. Hari demi hari, waktu berlalu, dan Wang Baole terus meningkatkan area pencarian. Sepanjang jalan, dia bertemu lebih banyak lagi siswa dari empat sekolah tinggi dao utama serta lebih banyak akar roh, termasuk yang panjangnya 9 inci dari jauh. Namun, spirit root 8 inci tidak terlihat. Secara bertahap, Wang Baole menyadari bahwa jumlah spirit roots 8 inci sangat kecil. Dia pernah bertemu dengan Wu Fan dari Holy River Dao College dan merasakan bahwa kekuatan penekan akar roh yang dilepaskan oleh tubuhnya sebenarnya mirip dengan miliknya, yang berarti dia juga telah mencapai 7 inci. Melihat Wang Baole, mata Wu Fan sedikit mengerut. Setelah mengangguk pada Wang Baole, dia dengan cepat menghindarinya, berlari menuju area lain. Melihat Wu Fan pergi, Wang Baole pun menjadi serius. Sepertinya tidak banyak yang mencapai 7 inci, tapi pasti ada beberapa, semuanya mencari spirit root 8 inci. Spirit root 8 inci juga secara luas dianggap sebagai spirit root serbaguna. Ketika muncul, terlepas dari takdir atau tidak, setiap orang yang telah mencapai 7 inci dapat memperjuangkannya. Oleh karena itu, siapapun yang menemukannya terlebih dahulu akan mendapat keuntungan terbesar. Saat Wang Baole membahas apa yang dia ketahui, dia juga menambah kecepatan dan memperluas area pencariannya. Seiring waktu, dia bertemu banyak teman sekolah dari Ethereal Dao Colege. Mereka yang dapat membantu semuanya melakukannya dengan sukarela. Wang Baole mengetahui dari mereka bahwa selama periode dia bersembunyi, ada beberapa dari empat sekolah tinggi Dao besar yang tidak setenar dia tetapi berhasil mencapai prestasi luar biasa. Zuo Yixian dari White Deer Dao College dikabarkan telah mencapai spirit root 7 inci dan sekarang sedang mencari spirit root 8 inci. Ada juga gadis bernama Li Yi. Sebagai tubuh roh alami, dia sangat dicintai oleh nafas sejati dan tingginya juga mencapai 7 inci. Wu Fen dari Holy River Dao College sebelumnya terlihat bertarung dengan spirit root 7 inci yang ditakdirkan bersamanya, dan dia mungkin telah menyerapnya sekarang. Ada juga Zao Yameng dari Dao College kami. Perhatian padanya sebanding dengan perhatianmu, kepala prefek. Kenyataannya, daya tariknya terhadap nafas sejati sebagai tubuh roh jauh melebihi daya tarik Li Yi. Ku dengar tinggi badannya mencapai 7 inci seminggu yang lalu. Mendengar berita dari mahasiswa etiril Dao College, Wang Baole memperoleh pemahaman tentang pesaingnya. Tingkat stresnya pasti melonjak. Dia pergi dengan tergesa-gesa, melanjutkan pencariannya. Namun, yang panjangnya 8 inci ternyata terlalu langka. Tiga hari berlalu, dan Wang Baole belum menemukan satupun. Sebaliknya, dia bertemu seseorang yang dikenalnya. Orang itu adalah Dumin. Dumin terengah-engah untuk mengatur nafas. Dia bertarung melawan spirit root 6 inci yang identik dengannya sambil bermandikan keringat, tapi bahkan keringatnya pun berbau harum. Tingkat pengolahannya telah mencapai tahap segel fisik, namun fondasinya pada dasarnya berakar pada Fakultas Alkimia, sehingga membuatnya tidak beruntung dalam pertarungan. Sampai sekarang, dia sudah menghabiskan banyak pil rohnya. Oleh karena itu, meskipun dia berhasil menemukan root-root 6 inci yang ditakdirkan untuknya, dia tidak dapat bertarung seperti biasanya dan harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia begitu terpukul sehingga dia tampak seperti tidak bisa memenangkan pertarungan. Dia menjadi semakin cemas dan ingin mencari bantuan menggunakan batu giyok ketika Wang Baole lewat. Setelah memperhatikannya, matanya berbinar, dan dia mengubah sekelilingnya dengan cepat, berlari menuju Dumin. Sebelum dia mencapainya, dia mulai berbicara. Papan cuci, apakah kamu butuh bantuan dari aku yang tampan? Dumin juga memperhatikan Wang Baole. Dia biasanya kesal padanya, tetapi sekarang Wang Baole muncul saat dia paling membutuhkan bantuan, dia langsung terkejut. Sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar nama panggilan yang digunakan Wang Baole untuk dirinya dan dirinya, dan dia langsung merasa kesal. Lemak bodoh? Ayo, aku tidak butuh bantuanmu. Dumin menatap tajam ke arah Wang Baole sebelum melanjutkan pertarungannya dengan spirit root 6 inci. Melihat betapa keras kepala Dumin bahkan dalam keadaan seperti itu, Wang Baole sangat takjub. Papan cuci, aku paling mengagumi kualitasmu ini. Semua yang terbaik, aku akan membantu menjaga sekelilingmu sebagai penjaga. Dengan penuh semangat, Wang Baole duduk di sampingnya, mengambil makanan ringannya, dan mengunyahnya sambil menonton pertempuran. Karena Wang Baole sepertinya ingin menikmati pertunjukan dengan makanan ringannya, Dumin menjadi kesal. Saat dia melawan spirit root 6 inci, dia sepertinya tidak bisa tampil. Hanya setelah beberapa saat dia berhasil menekan rasa kesal yang muncul di hatinya, dan dia mengertakkan gigi, bertekad untuk mengatasi akar roh. Namun, sosok ilusi yang berubah dari spirit root 6 inci relatif kuat dalam pertempuran. Dalam kegelisahannya, Dumin merasa sulit untuk menekannya. Saat dia menonton pertunjukan, mata Wang Baole berbinar saat dia mulai berbicara dengan keras. Papan cuci, panggil aku sebagai saudara, dan aku akan membantumu. Kesepakatan. Dumin menjadi semakin marah ketika mendengar kata-kata Wang Baole. Namun, dia sangat keras kepala, dan meskipun secara fisik lemah, dia menolak untuk mematuhi dan menjawab. Menyaksikan semuanya, Wang Baole menghela nafas lagi. Lupakan saja, kesalahanmu adalah terlalu keras kepala. Mengapa marah karena lelucon sederhana? Wang Baole menyimpan makanan ringannya dan membersihkan jari-jarinya sebelum bergegas keluar. Kecepatannya jauh melebihi kecepatan Dumin, dan dalam sekejap mata, dia telah muncul di hadapannya, mengangkat tangan kirinya dan meluncurkannya ke arah ruang antara Dumin dan sosok nafas sejati, menghasilkan nafas sejati, memaksa beberapa langkah mundur. Setelah itu, tangan kanannya mendarat dengan suara keras, dan spirit root 6 inci bergetar hebat. Saat ia mundur, Wang Baole berlari ke belakangnya, menyerangnya lagi sambil menggeram. Merusak, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul, memecahkan penghalang suara, dan sangat mengesankan. Ukulan itu mendarat tepat di punggung spirit root berukuran 6 inci, menyebabkannya bergetar dan tersandung ke arah Dumin sementara tubuhnya mulai rusak. Saat mendekatinya, ia tidak dapat lagi menopang dirinya sendiri dan meledak, berubah menjadi awan kabut hijau besar yang terserap ke dalam tubuh Dumin. Dumin gelisah, dan dengan sedikit gemetar, spirit root 5 inci di dalam dirinya digantikan oleh spirit root 6 inci. Menyadari bahwa penyerapan Dumin telah selesai, Wang Baole mengguncang tubuhnya sedikit dan melanjutkan pencariannya untuk spirit root berukuran 8 inci. Sebelum dia pergi, dia menghinanya lagi dengan bercanda. Papan cuci, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku pamit dulu, oke. Menyelesaikan kalimatnya, Wang Baole segera menghilang. Dumin menatap Wang Baole dengan mata terbuka lebar dan bersenandung. Namun, matanya dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan. Si gendut bodoh ini, sepertinya dia masih memiliki poin yang menyenangkan. Hanya saja dia memiliki lidah yang kejam, dan dia suka menyinggung perasaan orang lain. Kenyataannya, Dumin bukanlah orang pertama yang dibantu Wang Baole. Sepanjang jalan, selama dia bertemu teman sekolah dari Ethereal Dao Chol Lege, dia akan memberikan bantuan agar mereka berhasil menyerap akar roh nafas sejati. Yang berbeda adalah dia dan Dumin memiliki hubungan yang unik, bahkan sebelum mereka berdua masuk Universitas Dao, mereka telah bertengkar selama bertahun-tahun. Itu sebabnya dia sedikit menghinanya. Saat ini, saat dia melanjutkan pencariannya, hari sudah malam, dan langit berubah menjadi warna-warna gelap yang indah. Melihat ke langit, Wang Baole ingin melanjutkan pencariannya ke arah lain, tetapi pada saat itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat gelang penyimpanannya dan mengambil slip giyok yang bersinar merah terang dan bergetar dengan cepat. Benda itu telah diberikan oleh Dao College dan merupakan benda yang digunakan ketika siswa dalam kesulitan. Seratus